70 hari. Sudah 70 hari penuh, dan dia masih belum menyelesaikan fusi-nya. Saat dunia luar berada dalam kekacauan, Wang Chen dilanda kecemasan di dunia Kiankun. Awalnya, Raja Jamu mengatakan bahwa 3 hari di dunia luar setara dengan 30 hari di dunia Kiankun. Kemudian, dia akan bisa memadukan urat bumi dengan dunia Kiankun. Tapi sekarang, Wang Chen telah menerobos menjadi Dewa Surgawi Cakrawala keempat selama lebih dari 50 hari. Dia tinggal di dunia langit dan bumi selama 70 hari. Namun, hingga saat ini, Raja Apoteker belum menggabungkan vena bumi dan dunia Kiankun. Yang membuat Wang Chen khawatir adalah Raja Pengobatan belum mengirimkan kabar apapun. Bagaimana kabar Raja Pengobatan? Jika dia bisa, Wang Chen pasti sudah memasuki vena bumi untuk memeriksa situasinya. Namun, kenyataannya, Wang Chen tidak bisa memasuki vena bumi sama sekali. Di bawah pengaruh formasi dan Raja Pengobatan, pembulu darah bumi telah diintegrasikan ke dalam dasar dunia langit dan bumi dan terhubung dengan dunia langit dan bumi. Apalagi karena formasinya, Wang Chen tidak berani menerobos masuk dengan gegabuh. Menerobos masuk saat ini akan membawa masalah besar bagi Raja Pengobatan. Karena itu, yang bisa dilakukan Wang Chen hanyalah menunggu dengan tenang. Penantian ini berlangsung lebih dari 50 hari. Selama periode waktu ini, Wang Chen telah mengkonsolidasikan kekuatannya. Terlebih lagi, Wang Chen bahkan telah memahami kemampuan ilahi baru dengan bantuan hukum dunia Kiankun. Tidak hanya itu, Wang Chen juga meningkatkan Sky Shock Fish dan Sun Extinguishing Sword miliknya. Namun, meski begitu, masih belum ada kabar dari Raja Pengobatan. Seharusnya tidak terjadi apa-apa, kan? Saya bisa merasakan aura Raja Pengobatan. Terlebih lagi, beberapa hari ini, saya merasa energi dunia Kiankun sedikit gelisah. Raja Pengobatan dan pembuluh darah bumi seharusnya baik-baik saja. Sambil mengerutkan kening, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat dunia di sekitarnya. Berengsek. Menggosok kepalanya, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Ledakan. Saat Wang Chen selesai mengutuk, seluruh dunia Kiankun tiba-tiba bergetar hebat. Hah ya. Sesaat kemudian, angin kencang melanda. Energi seluruh dunia Kiankun berada dalam kekacauan saat ini. Kegelisahan yang telah terjadi selama beberapa hari sepertinya meledak pada saat ini. Ini. Melihat situasi di depannya, Wang Chen menenangkan diri, dan ekspresinya berubah drastis. Hah ya. Angin masih menderu-deru. Deru angin seperti auman roh jahat. Ini. Mata Wang Chen membelalak saat dia berseru kaget. Energi. Energinya meningkat. Hahaha. Ini. Perpaduan vena bumi sukses. Itu benar. Itu pasti. Meskipun energi di seluruh dunia Kiankun kacau, saya dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual meningkat. Penemuan mendadak itu membuat Wang Chen menekan kegelisahan dan keterkejutan di hatinya dan mengubahnya menjadi ekstasi. Itu benar. Wang Chen dapat dengan jelas merasakan energi dunia langit dan bumi menjadi semakin kuat di tengah amukan angin dan ombak yang mengepul. Seluruh dunia Kiankun sepertinya berubah saat ini. Apa maksudnya ini? Wang Chen mengetahui hal ini dengan sangat baik. Sekarang, ini berarti, fusi vena bumi berhasil. Hanya penggabungan vena bumi yang berhasil yang dapat menyebabkan pergerakan seperti itu. Saat ini, Wang Chen masih mengkhawatirkan raja pengobatan dan pembuluh darah bumi. Namun siapa sangka Wang Chen akan segera melihat hasilnya. Ini sungguh, tak terduga. Sungguh peningkatan yang mengerikan. Energi spiritualnya sudah dua kali lipat dari sebelumnya, dan masih terus meningkat. Menghirup udara dingin, Wang Chen memandang dunia Kiankun tercengang. Hah ya! Angin yang menakutkan mengubah seluruh dunia Kiankun menjadi dunia badai saat ini. Dalam badai ini, energi dunia Kiankun naik ke tingkat yang menakutkan, dan seluruh dunia Kiankun perlahan-lahan menjadi tenang. Lima kali, ini sebanding dengan lima kali energi aslinya. Ini, sungguh menakutkan. Sampai badai berangsur-angsur meredah, seluruh dunia Kiankun berangsur-angsur menjadi tenang kembali. Wang Chen menghirup udara dingin. Pada saat ini, semua pori-pori di tubuh Wang Chen terbuka, menyerap energi dengan gila-gilaan. Perasaan hangat seperti itu membuat Wang Chen ingin mengaum. Lima kali, itu benar. Wang Chen dapat memastikan bahwa dunia Kiankun saat ini setidaknya lima kali lebih kuat dari dunia Kiankun sebelumnya. Ini berarti waktu kultivasi Wang Chen akan sangat berkurang. Apakah ini efek fusi dengan vena bumi? Swosh, swosh. Sementara hati Wang Chen dipenuhi dengan keterkejutan, sesosok tubuh melintas di depannya dan muncul di hadapan Wang Chen. Raja Pengobatan Melihat sosok ini, ekspresi Wang Chen berubah, dan dia bergegas maju. Kamu, ada apa? Apakah kamu baik-baik saja? Ketika Wang Chen melihat penampilan Raja Pengobatan, matanya membelalak, dan wajahnya penuh kekhawatiran. Pada saat ini, Raja Pengobatan tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia jauh lebih lemah, wajahnya penuh kelelahan, dan wajahnya pucat. Jika bukan karena Wang Chen begitu akrab dengan Raja Pengobatan, jika bukan karena tidak ada orang lain yang bisa muncul di dunia Kiankun ini, Wang Chen akan curiga bahwa ini adalah orang lain. Sial! Capek! Aku capek sekali! Mendengar kata-kata Wang Chen, melihat dunia Kiankun di depannya, Raja Pengobatan terjatuh ke tanah. Hahaha! Terengah-engah, Raja Pengobatan terlihat sangat menyedihkan saat ini. Apa yang telah terjadi? Kamu, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Dan kali ini, Anda menghabiskan total 70 hari, mungkinkah? Sesuatu terjadi. Mendengar perkataan Raja Pengobatan, Wang Chen bertanya dengan prihatin. Pada saat yang sama, beberapa obat suci lolos dan dimasukkan ke dalam mulut Raja Pengobatan. Teguk! Menelan obat suci yang dimasukkan Wang Chen ke dalam mulutnya, Raja Pengobatan akhirnya menghela nafas lega. Aku ceroboh! Aku benar-benar ceroboh kali ini! Sial! Kupikir vena bumi ini tersegel dan tidak akan mampu menimbulkan gelombang apapun. Siapa yang tahu bahwa vena bumi ini begitu kuat, saya meremehkannya. Anda hampir membunuh Tuan Muda ini! Gelombang! Memikirkan bagaimana dia membantu dunia Kiankun menyatu dengan vena bumi, Raja Pengobatan hanya bisa gemetar. Kalau dipikir-pikir, semuanya hanya air mata. 70 hari ini hanyalah sejarah darah dan air mata. Nak, biarku beritahu, kamu berhutang budi padaku. Sialan, kamu benar-benar menyebabkan Tuan Muda ini mati. Kali ini, Tuan Muda ini hampir tidak berhasil kembali, tahukah Anda? Perlahan-lahan menjadi tenang, Raja Pengobatan memandang Wang Chen dan berteriak. Apa yang telah terjadi? Wang Chen bertanya dengan tidak sabar. Huff! Vena bumi ini sebenarnya punya tipuan. Sialan sekter Raja Mayat, aku tidak menyangka mereka akan membentuk formasi di intinya. Pada saat genting, formasi ini meledak, menyebabkan segelku terkena pukulan. Bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Sekitar 30 hari akan cukup bagi dunia Kiankun untuk menyatu dengan vena bumi. Sebenarnya, saya tidak sedang membual. Jika semuanya berjalan lancar, memang akan seperti itu. Tapi formasi terkutuk itu menyita waktuku selama 30 hari. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Raja Pengobatan tersenyum pahit. Ternyata di dalam inti vena bumi, sekter Raja Mayat sebenarnya menyembunyikan formasi yang bahkan Raja Pengobatan tidak menyadarinya. Formasi itu hampir menyebabkan kematian Raja Pengobatan. Juga karena adanya formasi itu, fusi kali ini lebih lama 40 hari dari perkiraan Raja Pengobatan. Jika aku tidak mengetahui banyak hal, kali ini, aku benar-benar akan kacau. Sekter Raja Mayat ini benar-benar kejam. Memikirkan tentang formasi itu, Raja Pengobatan masih dipenuhi dengan emosi. Aku rugi banyak, tapi kamu nak, untung banyak. He he, nak, apa kamu merasakannya? Energinya banyak berubah, bukan? Setelah mengeluh, Raja Pengobatan memikirkan hasil yang dicapainya, mengabaikan kelelahannya, dia menjadi bersemangat. Seolah kelelahannya telah dibuang dari sembilan langit, mata Raja Pengobatan terlihat jernih, kegembiraannya meluap. Itu banyak berubah, setidaknya, itu meningkat lima kali lipat. Wang Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, tidak mampu menahan kegembiraannya. Ini bukan apa-apa, izinkan saya memberitahu Anda, ini baru permulaan. Bukankah sudah kubilang sekarang, itu hanya fusi awal. Dan segelku belum dilepas seluruhnya. Jika tidak, itu akan menjadi lebih dari sepuluh kali lipat. Nak, kamu seharusnya diam-diam bahagia. Setelah jangka waktu tertentu, saat kita melepas segelnya, dunia kian kun ini akan menjadi luar biasa. Raja Pengobatan tampak berpuas diri. Manfaat yang dapat diberikan oleh vena bumi ke dunia kian kun jelas tidak seperti yang dapat dibayangkan oleh Wang Chen. Penebalan energi spiritual hanyalah manfaat yang paling nyata. Berapa banyak manfaat lain yang belum dilihat Wang Chen? Misalnya, dunia kian kun akan menjadi sangat kokoh di masa depan. Misalnya, dunia kian kun akan mengalami perubahan kualitatif. Misalnya, kuali kian kun juga akan mendapat manfaat. Semua manfaatnya perlahan akan terlihat dengan sendirinya. Terutama ketika dunia kian kun dan vena bumi menyatu dengan sempurna, semua manfaat ini akan berkembang menjadi cahaya terang. Kali ini, semuanya berkat kamu. Wang Chen memandang Raja Pengobatan dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Sejujurnya, jika bukan karena Raja Pengobatan, bagaimana Wang Chen bisa mendapatkan vena bumi? Mustahil baginya untuk menggabungkan vena bumi dengan dunia kian kun dan mengubahnya. Bagus kalau kamu tahu, kamu berhutang budi padaku. Tapi sekali lagi, nak, saya menemukan bahwa inti vena bumi tidak normal. Ada energi yang bukan milik vena bumi. Gelombang energi itu bahkan membuatku merasa khawatir. Namun energi itu hanya muncul sesaat lalu menghilang. Jika saya tidak merasakannya secara nyata, saya akan berpikir bahwa saya sedang berhalusinasi. Memikirkan penemuan yang dia buat selama proses penggabungan vena bumi, ekspresi Raja Pengobatan menjadi sangat serius. Energi lain, apa yang telah terjadi? Mendengar kata-kata Raja Pengobatan, ekspresi Wang Chen menjadi serius saat dia bertanya dengan tergesa-gesa. Hem, bagaimana mengatakannya? Aku merasa ada ahlinya. Benar sekali, itu adalah aura seorang ahli. Tapi bagaimanapun penampilanku, aku tidak bisa menemukannya. Sial, lagi pula itu orang yang berbahaya. Saya merasa ini tidak normal. Kita perlu melihat lagi. Raja Pengobatan berkata dengan suara rendah. Apakah begitu? Mendengar kata-kata Raja Pengobatan, hati Wang Chen tenggelam. Inti vena bumi. Mungkinkah memang ada rahasianya? Rahasia Sekte Mayat Raja? Mungkinkah ada ahli top dari Sekte Raja Mayat di vena bumi? Jika itu masalahnya. Jantung Wang Chen berdetak kencang dan ekspresinya berubah drastis. Ayo pergi dan lihat. Tidak mempedulikan hal lain, Wang Chen menarik Raja Pengobatan dan berkata. Di bawah pimpinan Raja Pengobatan, Wang Chen dengan cepat masuk jauh ke dalam vena bumi. Dia penasaran untuk melihat apa yang tersembunyi di dalam vena bumi. Raja Pengobatan seharusnya tidak berbicara omong kosong. Dia pasti merasakannya. 3402. Kata-kata Raja Pengobatan menarik minat Wang Chen. Rahasia apa yang tersembunyi di inti urat bumi? Sementara dia penasaran, Wang Chen tidak bisa tidak khawatir. Menurut Raja Pengobatan, ada aura yang tersembunyi di inti urat bumi. Sepertinya itu aura seorang ahli. Jika itu masalahnya, mungkinkah ada monster tua dari Sekte Raja Mayat yang mengasingkan diri? Jika itu masalahnya, itu akan merepotkan. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak ragu-ragu lagi. Di bawah pimpinan Raja Pengobatan, mereka menuju ke inti urat na di bumi. Ada di sana. Aura yang aku rasakan ada di sana. Itu seharusnya benar. Sayangnya auranya hanya muncul sesaat. Setelah beberapa saat, tidak peduli bagaimana penampilanku, aku tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Ketika mereka tiba di inti urat bumi, Raja Pengobatan menunjuk ke sebuah kolam di bagian terdalam dari urat bumi dan berkata kepada Wang Chen. Ini adalah, danau spiritual. Mengikuti arah jari Raja Pengobatan, ekspresi Wang Chen membeku dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Bukankah Raja Pengobatan mengacu pada danau spiritual? Ada seorang ahli yang tersembunyi di danau spiritual. Mustahil. Wang Chen segera membantah keputusan Raja Pengobatan. Raja Pengobatan mungkin tidak begitu paham tentang situasi di danau spiritual, tetapi Wang Chen tahu sedikit. Memang ada formasi di danau roh. Namun, formasi tersebut menyegel peti mati yin yang tidak mungkin bagi seorang ahli untuk bersembunyi di danau spiritual. Memikirkan hal ini, Wang Chen memandang Raja Pengobatan dengan ragu. Apakah kamu yakin kamu tidak salah merasakannya? Tidak, saya yakin saya merasakan aura. Namun, auranya tampak sedikit aneh. Menghadapi keraguan Wang Chen, Raja Pengobatan merenung sejenak dan berkata, Apa yang sedang terjadi? Raja Pengobatan tidak akan berbohong tentang hal ini. Mungkinkah memang ada masalah? Peti mati yin yang tersembunyi di dalam. Wang Chen berkata langsung, Biarkan aku mengeluarkan peti mati yin yang untuk melihatnya. Lalu, ekspresi Wang Chen menjadi bersemangat. Peti mati yin yang adalah tujuan utama Wang Chen memasuki sekte Raja Mayat. Sekarang peti mati yin yang ada di depannya, bagaimana mungkin Wang Chen tidak bersemangat? Lebih penting lagi, Han Yuksuan sudah bangun. Sekarang, Wang Chen hanya menutup semua titik akupuntur di tubuh Han Yuksuan dan membuatnya tertidur lelap untuk sementara. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan Han Yuksuan adalah peti mati yin yang. Sekarang adalah waktu terbaik untuk mengeluarkan peti mati yin dan yang. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik napas dalam-dalam. Keluar. Wang Chen berteriak sambil meraih dan oroh dengan satu tangan. Ledakan. Saat Wang Chen mengulurkan tangannya, kekuatan isap yang kuat muncul dalam sekejap. Di bawah kekuatan isap yang mengerikan, kolam yang sudah kecil itu langsung bergetar. Di tengah suara gemuruh, cairan spiritual yang tak ada habisnya mengalir ke segala arah. Hualala. Ombaknya melonjak. Di tengah ombak yang bergulung, sosok merah secara bertahap ditarik keluar oleh Wang Chen. Benar? Bukankah bayangan merah itu adalah peti mati yin yang? Saat urat bumi ditekan oleh susunan raja pengobatan dan secara bertahap bergabung dengan dunia kian kun, susunan dalam urat bumi secara bertahap dihilangkan oleh raja pengobatan. Sekarang, susunan yang menyegel peti mati yin yang secara alami tidak berguna. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tidak membuang terlalu banyak energi untuk mengeluarkan peti mati yin yang. Di tengah ombak, sosok merah perlahan muncul dari dalam air. Ledakan. Akhirnya, peti mati yin yang mendarat dengan keras di tepi kolam. His, ini peti mati yin yang. Melihat peti mati batu giyok merah yang mendarat tidak jauh darinya, raja pengobatan menarik napas dalam-dalam dan melebarkan matanya. Peti mati batu giyok merah itu sangat jernih dan memancarkan aura dingin yang samar. Energi spiritual mengalir, dan peti mati giyok itu tampak hidup. Ini peti mati yin yang. Ini sungguh menantang surga. Raja pengobatan tidak bisa tetap tenang. Meskipun dia telah tinggal di inti urat nadibumi untuk waktu yang sangat lama, ini jelas merupakan pertama kalinya dia melihat peti mati giyok ini. Sebelumnya, karena susunannya, raja pengobatan tidak dapat mendeteksi situasi di bawah danau roh. Sebelumnya, ketika raja pengobatan mengatakan bahwa peti mati yin yang berada di inti urat bumi, dia mengandalkan penilaiannya sendiri dan beberapa petunjuk untuk memastikannya. Namun, dia baru melihat peti mati yin yang sekarang. Peti mati giyok ini sepertinya memiliki kesadaran spiritual. Jika ini tidak menantang surga, lalu apa itu? Itu benar, ini peti mati yin yang. Menghubungkan yin dan yang, yin dan yang ekstrim. Melihat raja pengobatan yang terkejut, Wang Chen berkata dengan penuh semangat, suaranya bahkan bergetar. Peti mati yin yang, harta karun dari sekter raja mayat, adalah yin dan yang yang ekstrim. Setiap hari, itu akan menunjukkan dua keadaan ekstrim. Yin ekstrim di siang hari dan yang ekstrim di malam hari. Ini adalah kebalikan dari langit dan bumi, membalikkan langit dan bumi. Pada saat ini, peti mati yin yang menunjukkan sisi yin yang ekstrim. Hmm. Melihat peti mati yin yang, detak jantung Wang Chen semakin cepat. Hmm. Namun, saat Wang Chen semakin bersemangat, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Kamu merasakannya. Raja pengobatan, yang berdiri di samping, dengan jelas merasakan sesuatu juga. Melihat ekspresi Wang Chen berubah, dia bertanya dengan ekspresi aneh. Sepertinya, benarkah ada auranya? Wang Chen ragu-ragu, melihat peti mati yin yang di depannya, mata Wang Chen dipenuhi keraguan dan kewaspadaan. Itu benar. Saat Wang Chen melihat peti mati yin yang dengan penuh semangat, dia merasakan aura. Aura yang berasal dari peti mati yin yang. Hal ini membuat Wang Chen membenarkan apa yang dikatakan Raja Pengobatan sebelumnya. Ini benar-benar aura seseorang. Karakteristik terbesar peti mati yin yang tidak hanya menghubungkan yin dan yang serta membalikkan langit dan bumi. Peti mati yin yang juga memiliki ciri lain. Itu seperti cangkang kosong, selaras sempurna dengan dunia luar. Aliran dan pertukaran energi roh tidak dibatasi sama sekali. Oleh karena itu, aura ini tidak disegel oleh peti mati yin yang. Merasakan aura ini, Wang Chen sedikit tidak bisa tetap tenang. Mungkinkah, memang ada seseorang yang bersembunyi di peti mati yin yang. Raut wajah Wang Chen berubah aneh. Mungkinkah ada orang tua dari sekter Raja Mayat yang menggunakan peti mati yin yang untuk menghidupkan kembali. Raja Pengobatan juga memikirkan hal ini sambil memandang Wang Chen dengan ekspresi aneh. Peti mati yin yang adalah harta karun sekte yin yang. Bisa dibayangkan identitas seseorang yang bisa menggunakan peti mati yin yang. Selain itu, orang ini pastinya adalah seseorang dari sekte Raja Mayat, seseorang dengan status yang sangat tinggi di sekte tersebut. Mungkinkah ada orang tua dari sekte Raja Mayat yang telah mencapai akhir hidupnya dan menggunakan peti mati yin yang agar tidak dimakan oleh waktu. Atau mungkinkah beberapa ahli dari sekte Raja Mayat berada di ambang kematian dan terluka parah, jadi dia perlu menggunakan peti mati yin yang untuk bangkit kembali. Memikirkan hal ini, seluruh tubuh Raja Pengobatan menjadi tegang. Tidak peduli siapa orangnya, berada di dalam peti mati yin yang pastinya sangat berbahaya. Itu mungkin, orang tua dari sekte Raja Mayat, kemungkinannya tidak kecil. Ekspresi Wang Chen juga menjadi jelek. Lalu kita mendengar bahwa Wang Chen juga setuju dengan tebakannya, Raja Pengobatan semakin tidak bisa tetap tenang. Melihat Wang Chen, ekspresinya gugup. Karena kasusnya seperti ini, itu berarti ada bahaya besar di dalam peti mati yin yang. Dalam hal ini, bagaimana mereka harus menangani peti mati yin yang ini? Buka dan lihat. Wang Chen mengatupkan giginya dan berkata dengan ekspresi dingin. Tidak ada alasan untuk takut. Meskipun Wang Chen sangat jelas bahwa saat ini, pilihan paling bijaksana adalah menyegel peti mati yin yang dan memikirkannya nanti. Atau orang yang lebih berhati-hati bahkan mungkin langsung menyerah pada peti mati yin yang. Namun, Wang Chen tidak akan melakukan itu. Faktanya, banyak orang yang memperoleh peti mati yin yang tidak mau menyerah. Bukankah sayang jika menyerahkan harta karun sebesar itu? Karena harta karun itu ada di depannya, bahkan jika dia tahu ada bahaya, Wang Chen masih harus melihatnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bersedia? Buka dan lihatlah. Ini adalah keputusan akhir Wang Chen. Baiklah, nak, hati-hati. Saya akan mengaktifkan arahnya. Sekarang, saya memiliki kendali penuh atas inti urat bumi. Jika kita benar-benar bertemu monster tua manapun, dengan bantuan susunanku dan kekuatanmu, serta karakteristik dunia kian kun ini, kita mungkin memiliki kekuatan untuk bertarung. Mendengar kata-kata Wang Chen, Raja Pengobatan berpikir sejenak dan berkata dengan suara rendah. Jelas sekali bahwa Wang Chen tidak mau menyerah pada peti mati yin yang. Tentu saja, Raja Pengobatan juga tidak mau menyerah pada harta karun tersebut. Jika mereka berada di dunia luar, Wang Chen dan Raja Pengobatan harus berhati-hati. Namun di sini, bukan karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Terutama di bawah tekanan susunannya sendiri. Memikirkan hal ini, Raja Pengobatan mundur beberapa langkah dan membentuk segel dengan tangannya untuk mengaktifkan susunannya. Gemuruh. Saat susunan itu diaktifkan, seluruh urat bumi bergetar. Suara mendesing. Setelah itu, hembusan angin mulai bertiup. Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa energi di urat bumi telah menjadi gelisah. Sementara Raja Pengobatan sudah siap, Wang Chen tidak tinggal diam. Setelah menganggup pada Raja Pengobatan, ekspresi Wang Chen menjadi serius. Membuka. Tiba-tiba, Wang Chen berteriak dan mengambil sesuatu dari udara. Dengan lambayan tangannya, hembusan angin kencang menyapu dan dengan paksa membuka tutup peti mati yin yang. Bang! Tutup merah peti mati itu dengan paksa diangkat oleh kekuatan besar ini dan jatuh ke tanah di kejauhan. Bagaimana ini mungkin? Ini. Ketika tutup peti mati dibuka, Wang Chen dan Raja Pengobatan tercengang. Ini. Raut wajah Wang Chen berubah aneh. Sial, apa aku melihat sesuatu? Ekspresi Raja Pengobatan juga menjadi aneh. Saat tutup peti mati dibuka, Wang Chen dan Raja Pengobatan melihat ke dalam peti mati yin yang dan melihat pemandangan di depan mereka. Tidak ada bahaya seperti yang mereka bayangkan. Semuanya setenang biasanya. Namun, seperti yang diharapkan Wang Chen dan Raja Pengobatan, ada seseorang yang tersembunyi di dalam peti mati yin yang. Lebih tepatnya, itu adalah seorang gadis muda. Gadis muda yang cantik, murni, dan pemalu itu baru berusia enam atau tujuh tahun. Dia mengenakan gaun merah sederhana dan berbaring dengan tenang di dalam peti mati yin yang. Kulit seputih saljunya yang sebening kristal bersinar dengan lingkaran cahaya gading. Kulitnya yang halus dan seputih salju bagaikan kembang sepatu yang keluar dari air, teratai salju. Gadis cantik itu tersipu seperti api. Matanya yang indah tertutup malu-malu dan dia tampak seperti peri dari surga. Meskipun dia berbaring dengan tenang di dalam peti mati yin yang, dia memberikan perasaan kasihan. Temperamennya yang unik membuat Wang Chen dan Raja Pengobatan kesurupan untuk pertama kalinya. Ini, gadis kecil ini, sepertinya, berusia enam atau tujuh tahun, kan? Apakah ini benar-benar seorang gadis yang seharusnya ada di dunia manusia? Bukankah dia peri dari surga? Sialan, mungkinkah dia, putri tidak sah dari seorang lelaki tua dari Sekte Raja Mayat? 3403. Ketika peti mati yin dan yang dibuka, Wang Chen dan Raja Pengobatan tercengang. Itu karena yang muncul di depan mereka adalah seorang gadis yang diukir dari Batu Giok. Dia berbaring di sana dengan tenang, memberikan perasaan tidak bersalah dan murni. Dia cantik alami, dan ketika dia besar nanti, dia pasti akan sangat cantik. Namun, gadis seperti itu sedang berbaring dengan tenang di peti mati yin dan yang. Bagaimana Wang Chen dan Raja Pengobatan bisa mengharapkan hal ini? Oleh karena itu, setelah lama terdiam, Yao Wang dengan paksa menelan ludahnya dan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Dia memandang Wang Chen dengan ekspresi aneh. Apa yang harus dia katakan? Mungkinkah gadis kecil ini adalah putri tidak sah dari seorang penguasa di sekte Raja Mayat? Raja Pengobatan bahkan mempunyai pemikiran konyol. Aku tidak tahu. Sudut mulut Wang Chen bergerak-gerak ketika dia mendengar kata-kata Raja Pengobatan, dan ekspresinya menjadi aneh. Namun, saya yakin identitas gadis kecil ini tidak sederhana. Kalau tidak, dia tidak akan terbaring di peti mati yin dan yang. Dia pasti memiliki hubungan yang mendalam dengan sekte Raja Mayat. Namun, aura yang kami rasakan barusan. Apakah itu benar-benar dipancarkan oleh gadis kecil ini? Alis Wang Chen terjalin erat. Dia memikirkan aura yang dia rasakan tadi. Aura yang dia rasakan saat itu sangat kuat. Itu adalah aura yang hanya dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik. Namun, gadis kecil ini jelas sekali tidak terlihat seperti orang yang kuat. Kalaupun dia mulai berkultivasi di dalam rahim ibunya, sudah berapa tahun. Bagaimana dia bisa memiliki aura seperti itu? Selain itu, Wang Chen tidak dapat merasakan fluktuasi energi apapun dari gadis ini. Sialan, sekte Raja Mayat ini terlalu aneh. Raja pengobatan mengangguk setuju ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen, tapi dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Siapa yang menyangka gadis kecil seperti itu terbaring di peti mati Yin dan Yang? Bagaimanapun, Raja pengobatan pasti tidak akan memikirkan hal itu. Formula pil pengembalian jiwa dan lonceng penekan jiwa. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan dia? Raja pengobatan menoleh untuk melihat ke meja batu hijau. Formula pil pengembalian jiwa dan lonceng penekan jiwa masih tergeletak dengan tenang di atas meja. Kedua benda ini, bersama dengan peti mati Yin dan Yang, tertinggal di inti urat bumi. Apakah ada hubungannya? Imajinasi Raja pengobatan menjadi liar. Sulit untuk dikatakan. Mendengar kata-kata Raja pengobatan, Wang Chen juga menoleh untuk melihat ke meja batu biru. Saudara laki-laki. Namun, saat perhatian Wang Chen dan Raja pengobatan tertuju pada meja batu biru, suara yang jernih dan tajam terdengar. Buk. Seberapa jelaskah suara yang tiba-tiba ini di inti urat bumi yang sunyi? Suara yang tiba-tiba ini bahkan menyebabkan jantung Wang Chen dan Raja pengobatan berdetak kencang. Wang Chen dan Raja pengobatan dengan cepat menoleh untuk melihat peti mati Yin dan Yang. Benar sekali, pada saat ini, bukankah suara yang mereka dengar berasal dari peti mati Yin dan Yang? Suara anak kecil yang jernih dan merdu. Suara yang lembut, membuat hati orang-orang bergetar tanpa sadar. Apakah itu suara gadis kecil itu? Wang Chen dan Raja pengobatan sedikit bingung saat itu. Astaga, ini, apakah aku melihat sesuatu? Ini, dia, bagaimana dia? Ketika dia melihat peti mati Yin dan Yang, Raja pengobatan tercengang. Apa yang dia lihat, Raja pengobatan bahkan curiga matanya sedang mempermainkannya. Karena saat ini, dia terkejut melihat gadis yang semula terbaring diam di peti mati Yin dan Yang, ternyata sudah duduk. Dia benar-benar bangun. Terlebih lagi, pada saat ini, sepasang mata hitamnya menatap Wang Chen dengan sedikit kegembiraan dan antisipasi. Penampilan ini seolah-olah dia akan membunuh Raja pengobatan dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, Raja pengobatan dengan keras menelan ludahnya dan mengusap matanya karena tidak percaya, berharap dia tidak sedang bermimpi. Ini, kurasa kita tidak melihat sesuatu. Raja pengobatan tampak berdiri tertiup angin, kebingungan. Bagaimana Wang Chen bisa menjadi lebih baik? Faktanya, Wang Chen bahkan curiga matanya sedang mempermainkannya. Namun, karena Raja pengobatan juga melihatnya, itu berarti mata Wang Chen tidak mempermainkannya. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi semakin aneh. Melihat wajah imut gadis yang sedang menatapnya, Wang Chen merasa itu tidak masuk akal. Apa yang ditinggalkan oleh mayat Raja Sekte di sini? Juga, gadis ini sebenarnya melakukannya. Sebelumnya, Wang Chen tidak merasakan nafas kehidupannya. Apa yang sedang terjadi? Memikirkan hal ini, Wang Chen berkata dalam hatinya bahwa itu sangat aneh. Saudara laki-laki. Saat Wang Chen dan Raja pengobatan saling memandang, suara Lolita terdengar lagi. Kali ini, dia mengusap matanya dan berdiri. Dia mencibir mulut kecilnya yang berwarna merah muda dan menatap Wang Chen. Memeluk. Saat dia berbicara, gadis itu membuka tangannya ke arah Wang Chen. Berat, dia membiarkanmu memeluk. Mungkinkah dia anak harammu? Melihat adegan ini, Raja pengobatan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, Raja pengobatan menggoda. Enyahlah. Mendengar kata-kata Raja pengobatan, Wang Chen memarahi dengan marah. Menggosok kepalanya, Wang Chen menatap gadis kecil di depannya, merasa sedikit bingung. Kamu, menurutku kita tidak saling kenal. Siapa kamu? Apa hubunganmu dengan sekte mayat Raja? Wang Chen bertanya dengan hati-hati. Saudaraku, apakah kamu tidak menginginkan Xiao Yun lagi? Apakah kamu lupa tentang Xiao Yun? Mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi Lolita membeku, dan lapisan kabut muncul di matanya. Dia memandang Wang Chen dengan menyedihkan, seolah dia bisa menangis kapan saja. Selain itu, Wang Chen dapat mendengar kata-katanya, ada nada menangis. Suara itu membuat hati Wang Chen sakit tak terkendali. Tidak, bagaimana mungkin dia tidak menginginkanmu? Haha, gadis kecil, jangan khawatir, kakakmu hanya bercanda denganmu. Saat Wang Chen masih bingung, Raja pengobatan buru-buru berkata. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan dan berpura-pura menepuk kepala gadis kecil itu. Tidak, kamu orang jahat. Huff, aku tidak akan membiarkanmu memukulku. Saudaraku, peluklah. Mendengar kata-kata Raja pengobatan, mata Xiao Yun berbinar. Setelah menghindari tangan Raja pengobatan, dia menatap Wang Chen dan berkata dengan suara manis. Batuk, batuk, batuk. Dihindari oleh gadis kecil itu, mulut Raja pengobatan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Nak, aku tidak peduli lagi. Sekarang masalahnya tampak jelas. Biar ku beritahu, gadis kecil ini tidak sederhana. Anda melakukan sesuai keinginan Anda. Aku pergi dulu. Aku sangat lelah. Aku harus istirahat sebentar. Aku akan tetap berada di uratna di bumi ini. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Melengkungkan bibirnya, Raja pengobatan melirik Wang Chen dan berkata dengan sombong. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan menghilang tepat di depan Wang Chen. Melihat Raja Apoteker yang menghilang, Wang Chen merasakan keinginan untuk menginjak kakinya. Pria sialan itu, dia pergi begitu saja. Apakah dia baru saja meninggalkannya di sini? Dan gadis kecil ini. Melihat penampilan menyedihkan gadis kecil itu, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia mengulurkan tangan dan memeluk gadis kecil itu, Xiaoyun. Saudaraku mengalami beberapa masalah dan melupakan beberapa hal. Bagaimana mungkin aku tidak menginginkanmu? Bisakah kamu memberitahu saudaraku namamu? Wang Chen berusaha membuat suaranya selembut mungkin. Menghadapi gadis kecil yang lucu, Wang Chen benar-benar tidak marah. Dia bahkan merasa kasihan. Seperti yang dikatakan Raja Pengobatan, gadis dipelukannya tidak sesederhana kelihatannya. Bisa muncul di peti mati yin yang sendiri berarti ada masalah. Ada juga aura yang dia rasakan sebelumnya. Semua ini menunjukkan perbedaan pada gadis kecil itu. Wang Chen perlu mencari tahu apa yang sedang terjadi. He he, aku tahu kakak tidak akan meninggalkan Xiaoyun. Kakak tidak akan meninggalkan Xiaoyun. Xiaoyun sangat manis, bagaimana mungkin kakak tidak menginginkannya? Xiaoyun adalah Xiaoyun. Begitulah sebutan kakak untukku. Itu nama Xiaoyun. Mendengar kata-kata Wang Chen, Xiaoyun tersenyum, matanya berbinar. Penampilannya belum lagi betapa lucunya dia. Xiaoyun, apakah itu namamu? Wang Chen menganggupkan kepalanya dengan bingung. Ini setara dengan tidak mendapatkan jawaban. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Apa yang terjadi pada kakak? Bagaimana dia bisa melupakan Xiaoyun? Apakah dia terluka? Siapa yang melukai saudara laki-laki? Siapa yang menindas saudara? Xiaoyun akan membantumu memberinya pelajaran. Melihat ekspresi bingung Wang Chen, Xiaoyun mengerutkan bibirnya dan mendengus tidak senang. Tidak, kakak tidak diintimidasi. Mendengar kata-kata loli kecil itu, mulut Wang Chen bergerak-gerak. Biarkan loli kecil ini membela dia. Wang Chen masih menginginkan wajah. Xiaoyun, kenapa kamu ada di sini? Apa hubunganmu dengan sekte mayat raja? Wang Chen terus bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekte raja mayat, sekte mayat raja apa, aku tidak tahu. Huff. Dulu, kakak menyuruh Xiaoyun menunggumu di rumah, jadi Xiaoyun menunggumu di rumah. Tapi saudaraku keluar dan tidak pernah kembali. Xiaoyun sangat lapar, jadi dia tertidur. Setelah itu, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Hingga suatu hari, seorang lelaki tua yang menjijikkan membangunkan Xiaoyun. Dia meminta Xiaoyun untuk mengikutinya, tapi Xiaoyun menolak, jadi dia mengikat Xiaoyun dan menempelkan sesuatu di dahi Xiaoyun. Xiaoyun lupa apa yang terjadi selanjutnya. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, loli kecil itu mengerutkan kening dan berkata dengan polos. Benar, setelah itu, Xiaoyun sepertinya mengalami mimpi yang sangat panjang. Ada banyak orang yang bukan orang baik. Mereka semua ingin menindas Xiaoyun, dan mereka bahkan meminta Xiaoyun untuk bertarung. Xiaoyun tidak ingin membantu mereka bertarung. Jadi, suatu hari, Xiaoyun ingin meninggalkan orang-orang itu. Namun, mereka menindas Xiaoyun bersama-sama dan tidak membiarkan Xiaoyun pergi. Orang tua itu bahkan membunyikan bel, menyebabkan kepala Xiaoyun sakit, dan kemudian. Lalu Xiaoyun tidak tahu apa yang terjadi. Sampai saat ini, Xiaoyun bangun dan melihat saudaranya. Saudaraku, apakah kamu menemukan Xiaoyun? Apakah Anda berhasil mengalahkan orang-orang itu? Seolah memikirkan sesuatu, Xiaoyun menambahkan. Pada akhirnya, dia menatap Wang Chen dengan wajah penuh kegembiraan. Batuk, batuk, batuk. Ini. Melihat ekspresi bersemangat dan memuja gadis kecil itu, mulut Wang Chen bergerak-gerak dan dia terbatuk-batuk. Ini. Apa yang terjadi? Pria tua, mungkinkah itu ahli dari mayat raja sekte? Tapi, kenapa dia menangkap Xiaoyun? Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa pada gadis kecil ini? Itu benar, bel itu. Memikirkan kata-kata Xiaoyun, Wang Chen buru-buru menoleh untuk melihat ke meja biru. Apakah itu belnya? Wang Chen menghirup udara dingin dan bertanya dengan cepat. Lonceng Penekan Jiwa Mungkinkah bel yang dibicarakan Xiaoyun adalah lonceng penekan jiwa dari sekte Raja Mayat? Sekte Raja Mayat menggunakan lonceng penekan jiwa untuk menghadapi Xiaoyun. 3404 Setelah mendengar kata-kata Xiaoyun, Wang Chen menoleh untuk melihat lonceng penekan jiwa di meja batu biru dengan ekspresi aneh. Mengontrol loli di depannya dengan soul suppressing bel. Bagaimana bisa? Kita harus tahu bahwa lonceng penekan jiwa ini adalah harta warisan dari sekte Raja Mayat. Dikatakan bahwa ini adalah harta ajaib yang dapat mengendalikan mayat Raja yang kuat. Mungkinkah sekte Raja Mayat memperlakukan Xiaoyun sebagai Raja Mayat? Bukankah ini terlalu konyol? En, benar, bel itu, terlalu menyebalkan. Saudaraku, ayo kita buang. Mendengar kata-kata Wang Chen, Xiaoyun menoleh untuk melihat ke meja biru. Ketika dia melihat lonceng penekan jiwa, Wang Chen dengan jelas merasakan tubuh Xiaoyun bergetar. Itu sebenarnya adalah bel yang mengendalikan Xiaoyun saat itu. Mungkinkah Xiaoyun adalah Raja Mayat? Wang Chen tiba-tiba muncul dengan kemungkinan yang tampaknya masuk akal, tetapi kemungkinan yang bahkan dia sendiri sulit meyakinkannya. Wang Chen memandang loli di depannya dengan bingung. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, loli imut seperti itu tidak terlihat seperti mayat Raja. Jika dia adalah mayat Raja, bukankah itu menantang surga? Sudut mulut Wang Chen bergerak-gerak. Sepertinya ada kesalahpahaman. Ada lebih banyak raguan di benak Wang Chen. Sepertinya aku hanya bisa menjelaskan masalah ini secara perlahan di masa depan. Dengan senyum pahit, Wang Chen berpikir sendiri. Sekarang, sakit kepala Wang Chen adalah bagaimana menghadapi gadis ini. Xiaoyun, kita tidak boleh kehilangan bel itu. Bukankah buruk jika diambil oleh orang jahat? Kami akan menyimpannya dan tidak menggunakannya. Wang Chen memandang Xiaoyun yang gelisah dan menghiburnya. N. Benar sekali, jika lelaki tua itu membunyikan bel ini, dia akan membuatku tidur lagi. Kakak masih pintar. Simpan saja. Lebih aman menyimpannya bersama saudara. Mendengar perkataan Wang Chen, Xiaoyun memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Matanya berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat. Jelas sekali, dia merasa perkataan Wang Chen benar. Hal ini membuat Wang Chen semakin merasa bersalah. Apakah bagus untuk menipu loli kecil seperti itu? Itu, Xiaoyun, di mana rumahmu? Kakak akan mengirimu pulang, oke? Wang Chen menghela nafas dan terus bertanya. Cara menghadapi gadis kecil ini adalah hal yang paling membuat Wang Chen sakit kepala. Apakah kakak tidak menginginkan Xiaoyun lagi? Xiaoyun tidak punya rumah. Hanya tempat dengan kakak laki-laki yang ada di rumah. Apakah kakak akan membuangnya? Tubuh Xiaoyun bergetar saat mendengar kata-kata Wang Chen. Matanya menjadi berkabut saat dia menatap Wang Chen dengan sedih. Tatapan itu seakan membuat seluruh dunia menjadi gelap. J. Jangan menangis. Melihat Xiaoyun hendak menangis, Wang Chen segera menghiburnya, bagaimana mungkin? Kakak tidak akan pernah meninggalkan Xiaoyun. Wang Chen menghela nafas. Wang Chen benar-benar tidak bisa melakukan hal seperti itu. Loli kecil seperti ini sangat lucu, dan orang-orang mau tidak mau ingin melindunginya. Jika dia benar-benar tidak memiliki keluarga, apakah Wang Chen akan meninggalkannya? Ini jelas bukan gaya Wang Chen. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok kepalanya. Dia tidak menyangka ketika dia menemukan peti mati Yin dan Yang, dia juga menemukan masalah besar. Bagi Wang Chen, yang selalu berada di ambang bahaya, jelas mustahil membawa serta loli kecil ini. Sepertinya aku hanya bisa menunggu sampai aku meninggalkan dunia Qian Kun dan kembali ke dunia luar, lalu mencari kesempatan untuk menenangkannya. Wang Chen berpikir. Kakak akan membawamu. Dengan sebuah rencana, Wang Chen tersenyum dan mengusap kepala loli kecil itu. He he dot aku tahu kakak tidak tega meninggalkan Xiaoyun. Aku sangat lucu. Mendengar perkataan Wang Chen dan merasakan hangatnya telapak tangan Wang Chen, Xiaoyun tersenyum. Di pelukan Wang Chen, dia memeluk Wang Chen. Xiaoyun, kakak masih ada yang harus dilakukan. Bisakah kamu menunggu kakak? Kakak akan mengambil sesuatu dan segera kembali. Setelah beberapa saat, Wang Chen meletakkan Xiaoyun ke tanah dan bertanya. Oke, Xiaoyun akan menunggu kakak di sini. Loli kecil itu menganggup patuh. Dia membuka mata hitamnya lebar-lebar dan menatap Wang Chen, mengungkapkan sedikit rasa ingin tahu dan harapan. Apa yang kakak ingin lakukan? Xiaoyun sangat penasaran. Melihat Xiaoyun menunggu dengan patuh di samping, Wang Chen akhirnya menghela nafas lega. Dengan sekejap, Wang Chen langsung meninggalkan inti urat bumi. Ketika Wang Chen kembali ke inti urat bumi, ada peti mati batu besar di tangannya. Benar sekali, bukankah ini peti mati naga penyegel? Ketika peti mati yinyang tiba, yang perlu dilakukan Wang Chen sekarang adalah membiarkan Han Yuksuan memasuki peti mati yinyang. Dengan makanan dari peti mati yinyang, dia yakin Han Yuksuan akan segera pulih. Kakak, apa ini? Sepertinya ada kakak perempuan yang terbaring di dalam. Siapa dia? Melihat Wang Chen kembali dengan peti mati naga penyegel, mata Xiaoyun berkilat saat dia melihat peti mati itu dan bertanya dengan suara manis. Bahkan ada sedikit kekhawatiran dalam nada bicaranya. Kakak perempuan yang cantik. Kakak, jangan bilang padaku bahwa kamu tidak menginginkan Xiaoyun dan menginginkan kakak perempuan ini. Xiaoyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Ekspresinya menunjukkan bahwa dia sangat berhati-hati dan gugup. Melihat penampilan Xiaoyun, jantung Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Bagaimana itu bisa terjadi? Kakak tidak akan meninggalkan Xiaoyun. Dalam waktu singkat, loli kecil yang mengatakan bahwa dimanapun dia berada, di situ ada rumah telah menempati posisi penting di hati Wang Chen. Benar sekali, mungkin tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menolak daya tarik loli kecil ini. Dia hanyalah ciptaan sempurna dari surga. Memikirkan hal ini, Wang Chen menepuk loli kecil itu untuk meyakinkannya. Tidak. Namun, dengan sangat cepat, Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu dan matanya membelalak. Kamu, bagaimana kamu tahu bahwa ada kakak perempuan yang terbaring di dalam? Bagaimana Anda melihatnya? Baru saja, Wang Chen hanya memikirkan loli kecil itu dan melupakannya. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Karena Wang Chen sama sekali tidak membuka peti mati penyegel naga. Jika peti mati penyegel naga benar-benar tidak terbuka, bahkan Wang Chen pun tidak tahu apa yang tersembunyi di dalam peti mati penyegel naga. Karena peti mati penyegel naga ini hanya menutupi seluruh aura dan menyegel seluruh dunia. Namun, bagaimana loli kecil mengetahui situasi di dalam? Ya, Han Yuksuan sedang berbaring di dalam sekarang. Hanya Han Yuksuan. Loli kecil seharusnya tidak tahu. Mata Wang Chen membelalak. Saya baru saja melihatnya. Kakak, kenapa kamu begitu gugup? Tidak apa-apa selama kamu tidak menginginkan Xiao Yun. Xiao Yun tidak akan marah. Melihat penampilan Wang Chen yang gugup, loli kecil itu melambaikan tangannya dengan sangat murah hati. Dia sedikit nakal. Hal ini membuat Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Bukan itu yang dia tanyakan. Jelas sekali, loli kecil itu salah paham. Xiao Yun, kakak berkata, bagaimana kamu tahu kalau ada kakak perempuan di dalam? Kakak menyembunyikan kakak perempuan itu dengan sangat baik. Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia mencoba membuat ekspresinya tampak lebih sederhana. Saya baru saja melihatnya. Aku mengatakannya. Kakak perempuan itu sepertinya sedang tidur. Sepertinya kakak perempuan itu, jangan ganggu dia, dia terluka. Loli kecil itu memiringkan kepalanya dan menatap peti mati penyegel naga dengan rasa ingin tahu. Kamu bisa melihat situasi di dalam. Wang Chen tercengang dan menelan ludah. Ya, dunia di dalam sangat gelap. Kakak laki-laki, kakak perempuan sangat menyedihkan. Biarkan dia keluar, oke. Loli kecil itu bertanya dengan wajah khawatir. Teguk. Kali ini, Wang Chen benar-benar bingung. Benar saja, loli kecil itu bisa melihat dunia di dalam peti mati penyegel naga dan melihat Han Yuksuan di dalamnya. Dia bahkan bisa merasakan cedera serius Han Yuksuan. Ini, bagaimana dia melakukannya. Namun, melihat ekspresi polos di wajah gadis kecil itu, Wang Chen tahu bahwa tidak ada gunanya dia menanyakan apapun padanya. Faktanya, itu sama saja. Di bawah pertanyaan Wang Chen, loli kecil itu hanya bisa menjawab apa yang bisa dia lihat. Adapun kenapa dia bisa melihat, loli kecil itu tidak tahu. Sebaliknya, dia merasa itu adalah hal yang biasa. Hal ini membuat Wang Chen terdiam. Namun, setelah kejadian ini, Wang Chen semakin yakin bahwa Yun kecil ini tidak sederhana. Dia takut dia bukan orang biasa. Kalau tidak, dia tidak akan muncul di peti mati Yin Yang, dia juga tidak akan membiarkan sekter raja mayat mengendalikannya dengan lonceng penekan jiwa. Mayat raja. Wang Chen mau tidak mau memikirkan hal ini lagi. Namun, melihat loli kecil itu dan merasakan napasnya, Wang Chen mengerutkan kening dan tidak punya pilihan selain menyangkal tebakannya lagi. Ini benar-benar gadis yang misterius. Kakak, kenapa kamu membiarkan kakak memasuki tempat di mana Yun kecil baru saja tidur? Tempat itu tidak bagus. Itu kecil, dingin, dan tidak ada seorang pun di sana. Kakak perempuan akan kesepian. Melihat Wang Chen menempatkan Han Yuksuan ke dalam peti mati Yin Yang, Yun kecil bertanya lagi. Kakak perempuan terluka. Peti mati Yin Yang ini dapat membantu pemulihan kakak. Jangan khawatir, dia tidak akan kesepian. Saat kakak sudah pulih, biarkan dia menemanimu. Oke. Wang Chen tiba-tiba mendapat ide. Itu benar. Dia masih memikirkan bagaimana cara mengatur gadis kecil itu. Bukankah kesempatan ada di hadapannya sekarang? Han Yuksuan telah memasuki peti mati Yin Yang dan menyegelnya. Wang Chen menghela napas. Dia percaya bahwa Han Yuksuan akan segera pulih. Jika informasi yang dia ketahui benar, Han Yuksuan akan dapat pulih paling lama 81 hari. Paling tidak, dia tidak akan lebih buruk dari orang normal. Pada saat itu, bukankah lebih baik membiarkan Han Yuksuan merawat gadis kecil itu? Di medan perang tertinggi ini, ada banyak bahaya. Berapa banyak yang dialami Han Yuksuan. Wang Chen juga tidak ingin dia terus berkeliaran di antara darah dan api. Menemukan tempat yang aman bagi Han Yuksuan untuk menetap dan membiarkannya merawat gadis kecil itu juga merupakan pengaturan yang aman. Hal ini membuat Wang Chen tertawa. En, meski tempat itu sangat menyebalkan, itu bisa membantu kakak pulih. Saya bisa merasakannya. He he, kalau begitu biarkan kakak tinggal di sana. Lagipula Yun kecil tidak menyukai tempat itu. Kakak, apakah kita akan keluar sekarang? Setelah Wang Chen meletakkan peti mati Yin Yang dan menyingkirkan wilayah jiwa ilahi dan pil pengembalian jiwa, gadis kecil itu memandang Wang Chen dan bertanya dengan penuh semangat. Dia tidak tahu berapa lama dia tidur dalam kegelapan, tapi Yun kecil secara alami penuh kerinduan akan dunia luar. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang anak kecil. 3405 Melihat Wang Chen telah menyelesaikan segalanya, Xiao Yun memandang Wang Chen dengan penuh semangat. Apakah dia akhirnya akan meninggalkan tempat yang penuh kebencian ini? Gadis kecil itu dipenuhi dengan kegembiraan. Melihat kakak laki-lakinya yang tersayang dan melihat bahwa mereka akan meninggalkan tempat yang penuh kebencian ini, tidak ada yang lebih menarik bagi gadis kecil itu. Sudah waktunya untuk pergi. Melihat gadis yang bersemangat itu, Wang Chen merenung sejenak dan berkata, Kekuatan Dewa Langit Cakrawala keempat sudah kokoh. Wang Chen bahkan berencana menerobos ke level 5. Karena dia masih memiliki pil keberuntungan bekas luka surgawi dan sisa jiwa Gatking, Wang Chen memiliki sumber daya yang cukup banyak. Namun, dalam proses mengkonsolidasikan surga keempat, Wang Chen tiba-tiba menemukan hambatan. Jika dia menggunakan benda luar untuk memaksa masuk, dia mungkin bisa masuk ke lapisan surgawi kelima. Namun, bagi Wang Chen, sama sekali tidak ada manfaatnya di masa depan. Jika tujuan Wang Chen adalah untuk menstabilkan pijakannya di alam dewa surgawi dan menjadi pembangkit tenaga listrik di antara para dewa surgawi, atau bahkan jika tujuan Wang Chen hanya untuk menjadi raja dewa biasa, Wang Chen sekarang dapat berjuang untuk alam dewa surgawi Cakrawala kelima. Namun, bagaimana tujuan Wang Chen hanya mencapai langkah ini? Hati Wang Chen lebih besar dari yang dia bayangkan. Benar Tuhan, setidaknya, itulah yang dikejar Wang Chen. Oleh karena itu, dia perlu istirahat. Setelah menjadi dewa surgawi, saya belum mengalami banyak pertempuran. Hanya dengan berlama-lama berada di ambang hidup dan mati potensi seseorang dapat terstimulasi. Hanya dengan begitu saya bisa memahaminya lebih jauh. Hanya pertarungan hidup dan mati yang bisa membuatku menembus lapisan kedamaian ini dan membuat jalan di depan mulus. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri ketika secercah cahaya melintas di matanya ketika dia menyadari situasinya sendiri. Hanya dengan cara ini Wang Chen bisa melangkah lebih jauh di masa depan. Memikirkan hal ini, Wang Chen secara alami memutuskan untuk meninggalkan dunia Kiankun. Sekarang, karena dia tidak berencana untuk terus meningkatkan kekuatannya, dan karena dia telah menyatu dengan inti pembuluh darah bumi di dunia semesta, Wang Chen tidak perlu tinggal diam. Penggabungan lainnya tidak memerlukan kekuatan eksternal apapun. Yang diperlukan hanyalah dunia Kiankun untuk perlahan-lahan menyatu dengan uratna di bumi. Saat ini, sudah waktunya Wang Chen keluar jalan-jalan. Aku ingin tahu bagaimana keadaan mayat Raja Sekte. Bagaimana dengan husan, saya khawatir dunia luar sudah kacau balau. Sambil mencibir, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Ayo keluar sekarang. Wang Chen berkata sambil menarik napas dalam-dalam dan menatap Xiaoyun, yang wajahnya dipenuhi antisipasi. He he, bagus sekali, Xiaoyun sangat ingin pergi keluar. Tempat ini terlalu menjijikan. Xiaoyun membenci tempat ini. Mendengar kata-kata Wang Chen, Xiaoyun bersorak. Benar, kakak, jangan bawa bocah itu, oke. Setelah kegembiraan, Xiaoyun sepertinya memikirkan sesuatu dan menatap Wang Chen dengan menyedihkan. Anak nakal. Mendengar kata-kata Xiaoyun, sudut mulut Wang Chen bergerak-gerak. Anak nakal, apakah Xiaoyun sedang membicarakan Yao Wang? Setidaknya, hingga saat ini, Xiaoyun sepertinya hanya melihat Wang Chen, Han Yuksuan, dan Yao Wang yang sudah pergi. Dan Yao Wang juga terlihat seperti anak kecil. Xiaoyun berkata Yao Wang adalah anak nakal. Hal ini membuat Wang Chen ingin tertawa terbahak-bahak. Jika Yao Wang mendengar ini, ekspresi seperti apa yang akan dia miliki. Namun, Wang Chen menyukai julukan ini. Yao Wang adalah saudara laki-laki. Oke, kami tidak akan membawa anak nakal. Wang Chen tertawa. Bagaimanapun, Yao Wang berada dalam pengasingan, dan dengan perpaduan urat bumi, Yao Wang juga memilih untuk tinggal di dunia Kiankun. Dan metode untuk meninggalkan dunia bawah tanah ini diberikan oleh Yao Wang. Dan dia memberi segel pada Wang Chen. Wang Chen tidak perlu membawa Yao Wang. Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan tegas setuju. He he, bagus sekali, aku benci bocah itu. Hef, dia ingin menggangguku. Aku tahu. Jadi, kita tidak membutuhkannya. Kakak laki-laki adalah kakak laki-laki Xiaoyun. Xiaoyun adalah kakak laki-laki Xiaoyun. Kami tidak membutuhkan bocah itu. Melihat Wang Chen menyetujui permintaannya, Xiaoyun menghela nafas lega dan bertepuk tangan. Kakak, peluk. Setelah bersorak, Xiaoyun membuka tangannya dan menatap Wang Chen. Tapi setelah beberapa saat, Xiaoyun duduk di bahu Wang Chen, seperti ratu yang tinggi dan perkasa. Sudah waktunya untuk pergi. Pada saat ini, Wang Chen melihat dunia inti dari urat bumi, sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman. Kali ini, dia mendapat untung besar. Dia tidak tahu bagaimana jadinya di dunia Kiankun setelah kembali ke dunia Kiankun. Apakah Raja Kalajengking akan bangun pada saat itu? Inkarnasinya juga harus keluar dari pengasingan, bukan? Dan Raja Pengobatan juga harus pulih dari luka-lukanya. Saat itu, Han Yuksuan juga harus bangun. Semuanya pasti akan berkembang ke arah yang lebih baik. Ayo pergi. Mengambil nafas dalam-dalam, sosok Wang Chen melintas, langsung menghilang ke inti urat bumi bersama Xiaoyun. Saya tidak menyangka kita masih berada di Pegunungan Hantu. Kupikir Raja Pengobatan telah membawaku keluar dari Pegunungan Hantu. Ketika Wang Chen muncul di medan perang tertinggi lagi, dia melihat Pegunungan Hantu. Setelah meninggalkan dunia bawah tanah, tempat Wang Chen berada adalah di kedalaman Pegunungan Hantu. Hal ini membuat Wang Chen cukup terkejut. Perlu diketahui bahwa setelah mendapatkan urat bumi hari itu, Wang Chen dan Raja Pengobatan bisa dikatakan buru-buru melarikan diri. Selama waktu ini, Wang Chen memasuki dunia Qiangkun, sementara Raja Pengobatan melarikan diri dengan kuali langit dan bumi. Tanpa diduga, Raja Pengobatan hanya berhenti di Pegunungan Hantu beberapa ratus mil jauhnya dari Sekte Raja Mayat. Hal ini membuat Wang Chen terdiam. Untungnya, Sekte Raja Mayat tidak menemukan keberadaannya. Kalau tidak, dia takut hal itu akan sangat berbahaya. Memasuki dunia Qiangkun selama lebih dari seratus hari. Di dunia luar, ini juga lebih dari sepuluh hari. Saya bertanya-tanya bagaimana situasi di sini sekarang. Sambil mengerutkan kening, melihat pegunungan yang tenang di sekitarnya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Hem, tampaknya, energi roh di Pegunungan Hantu jauh lebih padat. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya aura kematian lebih pekat. Mungkinkah? Setelah menghela nafas, tiba-tiba Wang Chen membuka matanya lebar-lebar. Saat memasuki Pegunungan Hantu, Wang Chen secara bertahap menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pegunungan Hantu telah berubah dari Pegunungan Hantu tempat Wang Chen tinggal pada hari itu. Meski perubahannya hanya sebentar, perubahan itu masih bisa dirasakan oleh Wang Chen. Kakak, apakah ini dunia luar? Xiao Yun sangat senang. Akhirnya sampai ke dunia luar. He he, bagus sekali. Namun, ada aura kerennya. Itu datang dari sana. Xiao Yun sangat menyukainya. Saat Wang Chen masih dalam keadaan bingung, Xiao Yun, yang duduk di bahu Wang Chen, berteriak kegirangan. Apa? Mendengar kata-kata Xiao Yun, ekspresi Wang Chen berubah lagi. Auranya keren. Apakah itu aura sedingin es? Apakah itu aura kematian? Wang Chen memandang Xiao Yun, hanya untuk melihat bahwa mata Xiao Yun terpejam saat ini, ekspresi kenikmatan di wajahnya. Hal ini membuat Wang Chen menahan nafas. Karena, melihat wajah Xiao Yun yang gembira, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan perubahan pada Xiao Yun. Sepertinya, dengan setiap nafas yang diambil Xiao Yun, ada gelombang energi roh bercampur dengan gelombang aura yang tersedot ke dalam tubuhnya. Dan yang bercampur dengan aura adalah aura kematian, aura kematian. Ini seharusnya menjadi aura sedingin es yang dibicarakan Xiao Yun. Merasakan ini, Wang Chen tidak bisa lagi tenang. Menyerap aura kematian. Apa maksudnya ini? Jika itu adalah Wang Chen sendiri, dia mungkin bisa mengerti. Bagaimanapun, dia memupuk kekuatan kekacauan, yang merupakan sumber dari segala sesuatu. Secara alami, aura kematian juga bisa dimurnikan menjadi kekuatan kekacauan. Tapi, bagaimana dengan orang-orang lainnya? Bagi seniman bela diri lainnya, menyerap aura kematian hanyalah mendekati kematian. Xiao Yun, ini. Lebih penting lagi, Wang Chen bisa merasakan tubuh Xiao Yun seperti jurang maut. Aura yang masuk ke tubuh Xiao Yun menghilang. Ini, apa yang terjadi? Xiao Yun, kamu, menyerap ini. Wang Chen mau tidak mau menyela Xiao Yun, yang terlihat senang, dan bertanya. Saudaraku, di sini sangat bagus. Sangat nyaman. Ayo pergi ke sana. Oke. Di sana lebih nyaman. Saya merasa lebih baik di sana. Mendengar perkataan Wang Chen, Xiao Yun membuka matanya, menatap Wang Chen, dan berkata dengan genit. Saat dia berbicara, Xiao Yun menunjuk ke kejauhan. Di sana. Mendengar kata-kata Xiao Yun dan melihat ke arah yang ditunjuknya, mata Wang Chen membelalak. Mungkin Wang Chen tidak akrab dengan pegunungan hantu, tetapi arah yang ditunjuk Xiao Yun bukanlah hal yang asing bagi Wang Chen. Karena aura di sana, karena perasaan unik ke arah itu. Itu adalah, area terlarang di pegunungan hantu, tempat di mana orang biasa tidak bisa menginjakan kaki di sana, tanah tulang putih. Disitulah tempat penumpukan tulang-tulangnya. Saat itu, ketika Wang Chen datang ke medan perang tertinggi, dia segera muncul di tempat itu. Tempat itu masih segar dalam ingatan Wang Chen. Badai roh kematian yang menakutkan, raksasa yang menakutkan, pemanggilan yang familiar. Xiao Yun sebenarnya mengatakan bahwa aura di sana membuatnya merasa lebih nyaman. Dia menyukai tempat itu. Apalagi dia benar-benar menyerap aura kematian. Selain itu, Wang Chen mengamati dengan cermat dan menyadari bahwa aura kematian yang dia serap ke dalam tubuh Xiao Yun telah menghilang. Itu tidak menimbulkan masalah bagi Xiao Yun. Mayat Raja Wang Chen tahu bahwa mayat raja dari Sekte Raja Mayat membutuhkan nutrisi aura kematian dan yinki. Hal ini membuat Wang Chen mencurigai identitas Xiao Yun lagi. Mungkinkah dia benar-benar tubuh Wang Chen bergetar? Oh ya, saat Xiao Yun membuka matanya barusan, Wang Chen sepertinya melihat kilatan cahaya ungu samar di kedalaman mata Xiao Yun. Perasaan yang sangat mempesona. Perasaan yang sangat ilusi. Apakah dia salah melihatnya? Ini. Xiao Yun, katakan padaku, kenapa kamu menyukai aura seperti ini? Oke. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, lalu bertanya dengan hati-hati. Ada terlalu banyak keraguan di hatinya, dan Wang Chen merasa dia tidak bisa lagi menekannya. Xiao Yun harus memberinya penjelasan hari ini. Melihat Xiao Yun, ekspresi Wang Chen sangat serius. Di saat yang sama, Wang Chen juga sedikit gugup. Meski mereka hanya menghabiskan waktu bersama dalam waktu singkat. Namun, Wang Chen telah memperlakukan Xiao Yun sebagai bagian dari dirinya, sebagai keluarganya. Apa yang harus dia lakukan jika dia mendapat jawaban yang tidak ingin dia dengar dari Xiao Yun sekarang? 3406 Melihat Xiao Yun, Wang Chen tidak diragukan lagi berada dalam dilema saat ini. Dia khawatir situasi yang paling tidak ingin dia lihat akan terjadi. Dia sudah banyak menebak tentang identitas Xiao Yun. Sekarang, preferensi Xiao Yun terhadap aura Yin dan aura kematian membuat jantung Wang Chen berdetak kencang. Jika tebakannya benar, bagaimana dia harus menghadapi Xiao Yun? Wang Chen mengerutkan kening. Kenapa aku menyukai tempat ini? Saya menyukainya, kakak. Apakah kamu tidak menyukainya? Sangat nyaman di sini. Saya merasa menjadi lebih bersemangat. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Xiao Yun memiringkan kepalanya dan menatap Wang Chen, bertanya dengan rasa ingin tahu. Astaga, astaga. Saat Xiao Yun sedang berbicara, dua suara yang menusuk udara tiba-tiba datang dari hutan lebat di kejauhan. Tidak baik. Sebelum dia sempat memikirkan apa yang dikatakan Xiao Yun, ekspresi Wang Chen berubah drastis ketika dia mendengar gerakan tiba-tiba itu. Buk, buk, buk. Membawa Xiao Yun, Wang Chen berlari beberapa langkah ke samping. Gemuruh. Saat Wang Chen berlari keluar, suara gemuruh keras tiba-tiba meledak. Pada saat ini, tempat Wang Chen berdiri dipenuhi debu dan angin. Pohon-pohon yang menjulang tinggi langsung hancur berkeping-keping. Hahaha, Wang Chen, kami akhirnya menemukanmu. Di langit yang penuh debu, ledakan tawa segera menyusul. Astaga, astaga. Di tengah tawa, dua sosok muncul kurang dari seratus meter di depan Wang Chen. Orang-orang dari Sekte Raja Mayat. Melihat perubahan di depannya, ekspresi Wang Chen menjadi suram saat dia memeluk Xiao Yun dengan erat. Melihat dua sosok di depannya, kilatan dingin berkedip di matanya. Kedua orang ini jelas berasal dari Sekte Raja Mayat. Wajah mereka pucat, dan aura mereka suram. Ini jelas merupakan akibat dari menangani mayat sepanjang tahun. Selain orang-orang dari Mayat Raja Sekte, siapa lagi yang memiliki aura seperti itu? Orang-orang dari Mayat Raja Sekte benar-benar menemukan jalan mereka ke sini begitu cepat. Hal ini membuat jantung Wang Chen berdetak kencang. Apa yang sedang terjadi? Sekte Mayat Raja sepertinya sedang menunggunya. Mungkinkah keberadaannya sudah lama terungkap? Wang Chen mau tidak mau merasa bingung. Mustahil. Namun, Wang Chen dengan cepat membantah dugaannya. Tidak mungkin ditemukan. Jika dia sudah ditemukan sejak lama, tidak mungkin dia menunggu sampai sekarang. Hanya tersisa satu kemungkinan. Pihak lain punya semacam metode untuk menemukannya. Sebelumnya, ketika dia meninggalkan dunia Kiankun, Wang Chen merasakan gelombang panas datang dari dalam tubuhnya. Perasaan itu begitu samar sehingga Wang Chen bahkan tidak peduli. Tapi sekarang dia memikirkannya, dia takut. Perasaan seperti itulah yang aneh. Mungkinkah pihak lain telah memberikan semacam mantra pelacak yang aneh padanya. Hal ini membuat ekspresi Wang Chen berubah jelek. He he, Wang Chen, benar. Kami dari Sekte Raja Mayat. Kami berdua adalah penjaga Sekte Raja Mayat. Beraninya kamu mengkhianati Sekte Raja Mayat. Anda harus dihukum oleh Sekte Raja Mayat. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, cepat dan serahkan barang-barang yang Anda peroleh dari Sekte Raja Mayat saya, dan beritahu saya lokasi uratna di Sekte Raja Mayat. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena membuatmu mati tanpa kematian hari ini. Melihat ekspresi kaget Wang Chen, kedua lelaki tua yang berdiri puluhan meter dari Wang Chen tersenyum dingin. Wang Chen. Itu benar. Ini adalah Wang Chen. Mereka telah mencari Wang Chen dengan susah payah. Husan dan Wang Chen telah lama terdaftar sebagai target mayat Raja Sekte. Selain itu, Master Sekte bahkan menawarkan hadiah yang besar. Itu adalah mayat raja yang sempurna. Mayat raja seperti itu, bahkan kedua tetua ini, sangat tersentuh. Hadiahnya juga sama efektifnya bagi anggota Sekte Raja Mayat. Oleh karena itu, tidak diketahui berapa banyak orang di Sekte Raja Mayat yang menjadi gila sebelum mendapatkan hadiah seperti itu. Bahkan para pelindung pun tidak terkecuali. Kita harus tahu bahwa jika mereka bisa mendapatkan mayat raja yang sempurna, kemungkinan besar mereka akan menjadi sesepuh lain dari Sekte Raja Mayat dalam waktu singkat dengan kekuatan mereka sebagai penjaga. Dalam hal ini, status mereka akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Sayangnya selama periode waktu ini, Wang Chen masih tidak mau muncul. Hanya Husan yang diburu. Namun, Husan licik seperti rubah. Setelah beberapa kali berburu, Husan selalu melarikan diri. Meskipun Husan babak belur dan kelelahan, dia tidak pernah tertinggal. Sekarang, Husan bahkan bersembunyi, dan sulit bagi orang untuk menemukannya. Bahkan pelacakan jimat penatuakuan untuk sementara disembunyikan, dan dia tidak dapat menentukan lokasi Husan. Hal ini membuat banyak orang yang mengejar Husan menjadi sangat kecewa. Dalam keadaan seperti itu, penampilan Wang Chen hanyalah sebuah hadiah dari surga. Beberapa saat yang lalu, kedua pelindung ini masih berada di sekte tersebut. Hanya saja mereka kebetulan berada di ruang pil. Begitu Wang Chen muncul, penatuakuan merasakannya. Terlebih lagi, dia segera menyatakan perkiraan lokasi Wang Chen. Kedua penjaga ini mengejar pada saat pertama. Benar saja, mereka melihat Wang Chen. Bagaimana ini tidak membuat keduanya bersemangat. Jika mereka bisa mengendalikan Wang Chen, mereka tidak hanya bisa menyelamatkan wajah sekte raja mayat, tapi mereka juga bisa mengambil vena bumi sekte raja mayat dan bahkan mendapatkan raja mayat yang sempurna. Godaan ini terlalu besar. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Wang Chen sekarang, seolah-olah mereka telah melihat gunung emas dan perak. Wang Chen, saat ini, jangan keras kepala. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, kami berdua akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Jika tidak, huh, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Penjaga lainnya juga mendengus sambil menatap Wang Chen dan mencibir. Sombong sekali. Melihat kedua orang ini dan mendengarkan kata-kata mereka, Wang Chen sangat marah hingga dia tertawa. Serahkan barang-barang yang dia peroleh dan vena bumi. Kalau tidak, dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Sombong sekali. Jika para tetua mayat raja sekte muncul, mungkin Wang Chen masih harus khawatir. Namun, kedua wali ini. Penjaga sekte raja mayat sebagian besar adalah dewa surgawi tingkat menengah. Bahkan ada beberapa penjaga yang kekuatannya hanya dewa surgawi tahap awal. Mengapa Wang Chen takut pada seniman bela diri seperti itu sekarang? Menghadapi dua orang ini, jika Wang Chen ingin melarikan diri, itu tidak akan menjadi masalah. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, keduanya ingin membuat Wang Chen bertahan. Itu hanyalah omongan bodoh. Namun, membunuh dua orang ini, mungkin ada masalah. Jika dia menghadapi salah satu dari mereka sendirian, Wang Chen memiliki kepercayaan diri untuk membunuh mereka. Namun menghadapi dua orang ini akan jauh lebih sulit. Wang Chen dengan cepat menganalisis situasi di depannya. Wang Chen, aku menyarankanmu untuk tidak berpikir untuk melarikan diri. Biarpun kamu melarikan diri sampai ke ujung bumi, percuma saja. Anda tidak dapat lepas dari telapak tangan sekte raja mayat saya. Anda tidak dapat lepas dari kendali penatuakuan. Melihat Wang Chen berdiri diam di sana dengan ekspresinya yang terus berubah, penjaga terkemuka mendengus dingin. Apakah begitu? Penatuakuan dari ruang pil. He he. Mendengar kata-kata wali terkemuka, Wang Chen mengangkat alisnya dan mencibir. Pihak lain sangat berterus terang. Dia bahkan langsung mengatakan apa yang dia curigai di dalam hatinya. Seperti yang diduga, penatuakuan pasti menggunakan suatu metode rahasia padanya. Kalau tidak, mustahil pihak lain bisa menemukannya secepat itu. Xiao Yun, apakah kamu takut? Melihat Xiao Yun, yang dengan patuh memperhatikan situasi, Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman dan bertanya. Kakak, mereka semua adalah orang jahat. Mereka semua memiliki aura lelaki tua itu. Mereka semua adalah orang-orang yang dibenci Xiao Yun. Apakah mereka akan menindas Anda? Mendengar pertanyaan Wang Chen, Xiao Yun mengedipkan matanya yang besar dan bertanya dengan suara yang manis. Ya, mereka semua adalah orang jahat. Jadi, kakak ingin menghajar orang jahat. Oke. Wang Chen bertanya sambil tersenyum. Oke, kami adalah orang-orang jahat. Kakak, beri mereka pelajaran. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Xiao Yun berbinar. Namun, kakak, tidak adil jika mereka berdua mengganggumu. Xiao Yun akan membantumu menghajar mereka. Xiao Yun bertanya dengan polos. He he, Xiao Yun, jadilah baik. Mereka tidak mudah dikalahkan. Hanya melihat. Mendengar kata-kata Xiao Yun, mulut Wang Chen bergerak-gerak saat dia tersenyum pahit. Meskipun dia sangat ingin tahu tentang identitas Xiao Yun. Meminta Xiao Yun bertarung. Bagaimana Wang Chen bisa menyetujuinya? Oke, kalau begitu Xiao Yun, lihat kakak memberi pelajaran pada orang-orang jahat ini. Xiao Yun sama sekali tidak berpikir ada masalah dengan kata-katanya. Mendengar kata-kata Wang Chen, Xiao Yun mengungkapkan sedikit penyesalan, tapi dengan cepat setuju. Jika kamu menginginkannya, datang dan ambil sendiri. Melihat Xiao Yun berbaring dengan patuh dipelukannya, Wang Chen melihat ke depan dengan mata penuh niat membunuh dan mendengus dingin. Saat dia berbicara, Wang Chen sedikit melengkungkan tubuhnya dan memandang mereka berdua dengan waspada. Pada saat ini, situasi di sekitarnya telah terpatri dalam hati Wang Chen. Dia telah melakukan semua persiapan. Melarikan diri. Jika diperlukan, Wang Chen akan segera melarikan diri. Di sini, menghadapi mereka berdua, Wang Chen akan menghadapi kesulitan. Lebih penting lagi, ini mungkin menarik lebih banyak pembangkit tenaga listrik dari Sekte Raja Mayat. Ini terlalu dekat dengan Sekte Mayat Raja. Ini adalah sesuatu yang sangat merugikan Wang Chen. Selanjutnya, Wang Chen masih harus menjaga Xiao Yun. Melarikan diri mungkin merupakan pilihan terbaik, bukan? Jika dia bisa bertarung, dia akan bertarung. Jika tidak bisa, dia akan pergi. Ini adalah rencana Wang Chen saat ini. Hahaha, bagus, anak baik, nada yang besar sekali, dan gadis kecil itu, hef, dia mendekati kematian. Mendengar kata-kata Wang Chen dan percakapan antara Wang Chen dan Xiao Yun, pemimpin wali tertawa marah. Kematian sudah dekat, tetapi Wang Chen dan gadis kecil yang ceroboh itu masih berbicara omong kosong di sini. Jika ini bukan mencari kematian, apa itu? Hehehe, Wang Chen, Anda sedang mendekati kematian. Jangan salahkan kami karena tidak sopan. Gadis kecil itu tidak buruk. Hehehe, aku menyukainya. Tunggu, aku akan membuatnya merobek jantung dan paru-parunya. Mata penjaga lainnya bersinar dengan sedikit kemegahan saat dia mengungkapkan senyuman bejat dan berkata, Bajingan. Mendengar perkataan wali kedua dan melihat senyuman dan ekspresi menjijikan wali itu, ekspresi Wang Chen menjadi semakin jelek. Penjaga mayat raja sekte, ini adalah sampah. Ledakan. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu, dan aura di sekitarnya tiba-tiba melonjak. Mayat raja, keluar. Merasakan aura Wang Chen yang meningkat, penjaga terkemuka itu mendengus dingin dengan wajah tanpa ekspresi. Mengaum. Saat wali terkemuka mencubit jimat, sebuah peti mati muncul di kehampaan. Tutup peti mati terbuka, dan sosok besar yang dipenuhi aura tirani muncul di depan Wang Chen. Dalam satu gerakan, pelindung telah memanggil mayat raja yang kuat. Pada saat ini, Wang Chen kembali sadar. Apa yang dia hadapi sepertinya bukanlah seniman bela diri dewa surgawi yang sederhana. Sebaliknya, itu adalah seniman bela diri mayat raja sekte dengan raja mayat. 3407 Pada saat ini, Wang Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak hanya menghadapi dua ahli tingkat dewa surgawi. Selain itu, ada dua mayat raja yang kuat. Bahkan jika itu adalah mayat raja yang tidak lengkap, kekuatannya kemungkinan besar berada di tingkat dewa surgawi awal. Hal ini menyebabkan ekspresi Wang Chen tanpa sadar menjadi serius. Hahaha, Wang Chen, mari kita lihat bagaimana kamu masih berbicara omong kosong. Mati. Melihat ekspresi Wang Chen menjadi serius dan jelek, pelindung sekte raja mayat yang memimpin mencibir berulang kali. Membunuh. Saat suaranya jatuh, dia mencubit segel di tangannya dan berteriak keras. Mengaum. Saat segel ini terjepit, mayat raja yang dia panggil segera mengeluarkan suara gemuruh. Suara mendesing. Angin kencang melanda. Raungan itu sepertinya memicu gelombang yang mengerikan. Di antara sampah, aura mayat raja langsung menjadi tirani. Retak-retak-retak. Tulang di sekujur tubuh mayat raja sepertinya akan meledak, mengeluarkan semburan suara hijau giyok. Dalam suara itu, daging dan darah tubuh mayat raja mengembang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kedua taringnya bahkan berubah menjadi bilah tajam, menjadi sangat ganas. Mengaum. Di sisi lain, mayat raja yang dipanggil oleh pelindung lainnya juga mulai menjadi tirani pada saat ini. Kedua mayat raja mengeluarkan aura yang menakutkan, membuat orang merasa tercekik. Raja mayat yang sangat kuat. Merasakan aura kedua mayat raja ini, ekspresi Wang Chen menjadi semakin jelek. Wang Chen tidak melupakan ahli sekte raja mayat tingkat dewa surgawi yang telah dia bunuh. Dia takut kalau orang itu juga merupakan ahli tingkat pelindung. Dan mayat rajanya juga merupakan raja mayat tingkat dewa surgawi. Namun, dibandingkan dengan dua Kors King di depannya, Kors King itu sedikit lebih rendah. Tapi, mayat raja itu meninggalkan kesan mendalam padanya. Wang Chen tidak melupakan pertahanan mengerikan Kors King. Itu bukanlah metode biasa yang bisa menembus pertahanan. Kekuatan mayat raja itu tidak ada habisnya, dan itu bahkan bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh Wang Chen. Mayat raja itu sudah sangat menakutkan, lalu dua raja mayat di depannya. Ini pasti akan menjadi pertarungan yang sengit. Wang Chen siap keluar dari pertarungan. Ah! Namun, saat kedua mayat raja meraung marah dengan ekspresi ganas dan aura mereka terus meningkat, kedua pelindung sekte raja mayat mencipir. Saat Wang Chen hendak melarikan diri, suara gemuruh tajam terdengar. Dan raungan ini sebenarnya datang dari samping Wang Chen. Raungan yang tiba-tiba membuat Wang Chen merasa tercekik. Aura yang menakutkan. Benar, di tengah suara gemuruh, Wang Chen merasakan aura yang lebih menakutkan. Bang! Faktanya, tubuh Wang Chen terlempar dalam sekejap. Wang Chen hampir memuntahkan seteguk darah saat Qi dan darahnya melonjak. Bagaimana ini mungkin? Mata Wang Chen membelalak saat dia terbang mundur puluhan meter sebelum jatuh ke tanah. Apa yang dia lihat? Pada saat ini, apa yang dilihat Wang Chen adalah sesosok tubuh kecil yang melayang di udara. Yun kecil. Melihat sosok itu, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Itu benar. Itu Yun kecil. Pada saat ini, sosok kecil yang membuat Wang Chen terbang dan memancarkan aura menakutkan melayang di udara. Bukankah itu gadis kecil yang pernah dipeluk Wang Chen sebelumnya, Xiao Yun? Namun, Yun kecil saat ini jelas telah banyak berubah dari sebelumnya. Kepang kecilnya yang awalnya hitam pekat namun rapi kini tersebar, berubah menjadi warna ungu yang aneh. Rambut ungu panjangnya menari tertiup angin. Melihat dari samping, Wang Chen bahkan samar-samar bisa melihat mata gadis kecil itu. Matanya yang awalnya hitam pekat, saleh, dan polos telah menjadi sangat dalam saat ini. Matanya berubah menjadi merah darah seperti dua bulan merah yang tertanam di dalamnya. Hai! Melihat pemandangan ini, Wang Chen hanya merasa sulit bernapas. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini Yun kecil? Apakah ini gadis mungil dan imut yang selalu diasosiasikan orang? Pada saat ini, dia baru saja mengalami perubahan yang mengejutkan. Terutama aura itu, menjadi sangat menakutkan. Aura itu seluas lautan, sama gilanya dengan matahari dan bulan. Ditambah dengan rambut ungu panjangnya dan mata merah darah. Yun kecil saat ini hanyalah seorang penyihir kecil, atau lebih tepatnya, seorang ratu yang tinggi dan perkasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah. Wang Chen bukan satu-satunya yang tercengang. Kedua penjaga sekter raja mayat, yang pertama kali melihat gadis kecil itu, juga tercengang setelah melihat Xiao Yun saat ini. Keduanya tercengang, mulut terbuka lebar, dan tidak tahu harus berkata apa. Mayat raja, ini adalah raja mayat. Di tengah sesak nafas, pelindung terkemuka itu menelan ludahnya dengan susah payah dan berkata, Mayat raja, ini adalah mayat raja yang sangat kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Wang Chen, mengapa Anda memiliki mayat raja di sisi Anda? Pelindung lainnya juga tercengang. Aura dingin adalah aura mayat raja. Namun, itu sedikit berbeda dari aura mayat raja yang sebenarnya. Aura mayat raja biasa hanya bersifat tirani, hanya dingin, hanya dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, aura yang dipancarkan Yun kecil memiliki tambahan keagungan dan keagungan. Dia seperti seorang raja, memandang rendah dunia ini. Mayat raja, dia sebenarnya. Mendengar seruan dua pelindung mayat raja sekte, Wang Chen juga memandang gadis kecil dikejauhan dengan linglung dan bergumam pada dirinya sendiri, matanya sedikit kosong. Hasil yang paling tidak ingin dia lihat benar-benar terjadi. Gadis kecil ini benar-benar mayat raja. Bagaimana ini mungkin? Kita harus tahu bahwa sebelum ini, ketika Wang Chen melihat Yun kecil, dia merasakan banyak keanehan. Berkali-kali, Wang Chen curiga bahwa gadis kecil ini adalah mayat raja. Namun, pada akhirnya Wang Chen membantah dugaannya. Karena bagaimanapun dia melihatnya, gadis kecil ini tidak terlihat seperti mayat dingin seperti mayat raja. Tapi sekarang, kini kebenaran ada di hadapannya. Gadis kecil ini sebenarnya adalah mayat raja. Tidak sulit membayangkan dampaknya terhadap Wang Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa gadis kecil ini sangat berbeda dari yang lain? Sebelumnya, dia sebenarnya tidak berbeda dengan loli biasa. Sekarang, dengan letusan seketika, Wang Chen hanya bisa merasakan ini. Apa identitas gadis kecil ini? Mayat raja, dia jelas bukan mayat raja biasa. Tidak heran dia muncul di peti mati Yin Yang, tidak heran. Dia membawa begitu banyak raguan pada Wang Chen. Kalian semua menindas saudaraku, kalian semua harus mati. Sementara Wang Chen dan pelindung mayat raja sekte terkejut, Yun kecil, yang melayang di udara, berbicara. Dia menatap dingin kedua pelindung mayat raja sekte dan dua raja mayat di depannya dan berkata tanpa ekspresi. Suaranya sangat dingin. Kemanapun suaranya lewat, itu seperti angin dingin yang bertiup, membuat orang merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Suaranya masih kekanak-kanakan, tapi ada sedikit ketenangan dan sedikit kedalaman. Saat dia berbicara, angin kencang bertiup di sekitar gadis kecil itu, dan cahaya merah keluar dari matanya. Sial, kita semua meremehkan gadis kecil ini. Oh tidak, cepat taklukkan dia. Setelah mendengar kata-kata gadis kecil itu, dua pelindung mayat raja sekte yang akhirnya sadar kembali berkata dengan perubahan ekspresi drastis. Yun kecil, gadis kecil ini. Sebelumnya, ketika mereka melihatnya dalam pelukan Wang Chen, kedua tetua mayat raja sekte tidak peduli sama sekali. Faktanya, mereka menganggapnya lucu. Gadis kecil seperti itu, beraninya dia berbicara omong kosong dengan bodohnya. Wang Chen sebenarnya merawat seorang gadis kecil bahkan ketika dia akan mati. Kalau ini bukan lelucon, lalu apa? Namun, kedua pelindung itu tidak bisa lagi tertawa sekarang. Itu adalah lelucon terbesar di sini. Bagaimana kabar gadis kecil ini? Ini adalah mayat raja yang sangat menakutkan. Bunuh dia. Memikirkan hal ini, kedua pelindung itu tidak berani ragu sama sekali. Mereka mencubit jimat di tangan mereka dan berteriak keras. Mengaum, mengaum, mengaum. Di bawah aktifasi jimat, dua mayat raja, yang auranya sebelumnya ditekan dan bahkan memiliki ekspresi ketakutan, meraung dengan ganas. Astaga, astaga. Saat berikutnya, dua sosok menyapu langit luas dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, kedua mayat raja menyapu ke depan Yun kecil, meraihnya. Astaga. Kekuatan yang menakutkan meledak, dan paku yang tajam itu seperti pedang tajam, merobek langit yang luas, ingin mencabik-cabik gadis kecil itu. Oh tidak. Melihat adegan ini, Wang Chen kaget. Meskipun aura little Yun terlihat sangat kuat, namun, Wang Chen tidak tahu seberapa kuat Yun kecil. Sekarang, menghadapi pengepungan dua mayat raja tingkat dewa surgawi, gadis kecil itu berada dalam bahaya. Meskipun dia tahu bahwa identitas Yun kecil adalah raja mayat, Wang Chen tetap khawatir. Sosoknya bersinar, dan dia bergegas menuju gadis kecil itu, ingin membantunya. Ternyata Wang Chen sudah menganggap Yun kecil sebagai anggota keluarga sejati. Tidak, Yun kecil, menghindar. Namun, Wang Chen masih jauh, tidak mampu memadamkan api di dekatnya. Jaraknya hanya beberapa puluh meter, tapi itu seperti parit surgawi. Saat Wang Chen bangkit dan bergegas keluar, dia melihat kedua mayat raja telah bergegas ke depan Yun kecil. Serangan mengerikan itu telah menyelimuti Yun kecil. Hal ini membuat pupil mata Wang Chen mengerut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Huff! Kalian membuat kakak marah. Yun kecil marah. Namun, kekhawatiran Wang Chen tidak bertahan sesaat. Di depan serangan kedua mayat raja, mata Yun kecil bersinar dengan cahaya dingin, dan lampu merah meledak. Yun kecil merasakan kekhawatiran Wang Chen. Hal ini membuat Yun kecil sangat marah. Karena Wang Chen marah, Yun kecil juga sangat marah. Saya akan membunuh kamu. Suara Yun kecil menjadi semakin dingin, seolah-olah berasal dari dunia bawah. Peng-peng! Saat suara Yun kecil turun, dua benturan teredam terdengar. Tidak! Di tengah angin kencang, suara teredam terdengar, dan Wang Chen meraung ketakutan. Dalam tabrakan ini, Wang Chen mengira sesuatu telah terjadi pada Yun kecil. Hem! Namun, dengan sangat cepat, sosok Wang Chen tiba-tiba berhenti, dan matanya membelalak. Apa yang dia lihat? Wang Chen benar-benar melihat Yun kecil diam-diam mendarat di tanah dan berdiri di sana. Dan dua mayat raja yang bergegas ke depan Yun kecil dan ingin membunuh Yun kecil, pada saat ini. Sebaliknya, seperti layang-layang yang talinya dipotong, mereka terbang mundur. Dua mayat raja yang sangat kuat dikirim terbang begitu saja. 3.408. Dunia sepertinya terdiam. Saat ini, Wang Chen bahkan lebih tercengang. Apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi saat itu juga? Wang Chen sama sekali tidak melihatnya dengan jelas. Benar, dia masih mengkhawatirkan Xiao Yun sekarang. Karena kedua raja mayat telah tiba di depan Xiao Yun, karena serangan mereka telah tiba di depan Xiao Yun, karena paku-paku tajam itu sepertinya hendak merobek tubuh Xiao Yun. Pada saat itu, Wang Chen pasti menjadi gila. Ternyata dia memperlakukan Xiao Yun sebagai keluarganya. Ternyata Xiao Yun sudah memiliki posisi penting di hati Wang Chen. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Yun, Wang Chen tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Jarak pendek puluhan meter itu membuat Wang Chen merasa berada di ambang kehancuran dan keputus asaan. Itu seperti parit alami yang berdiri di depannya. Tapi hasilnya? Apa yang dilihat Wang Chen? Di tengah raungan Wang Chen, hasil yang diharapkan tidak muncul. Apa yang dia lihat adalah Xiao Yun mendarat dengan selamat, dan dua raja mayat yang ganas. Benar-benar terlempar. Ini. Wang Chen bingung. Apa yang dilakukan Xiao Yun? Wang Chen tidak tahu. Bagaimana ini mungkin? Wang Chen tercengang. Di sisi lain, dua pelindung mayat raja sekte juga tercengang. Xiao Yun adalah raja mayat. Terlebih lagi, kemungkinan besar dia adalah mayat raja yang sangat kuat. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh kedua pelindung itu. Oleh karena itu, mereka sangat terkejut. Namun, keadaan berubah menjadi lebih baik. Mereka mengendalikan mayat raja untuk menyerang dan menangani gadis kecil ini. Ketika mereka melihat mayat raja mereka menyerang di depan gadis kecil itu, tetapi gadis kecil itu tidak bereaksi sama sekali, mereka berdua pasti bersemangat. Ternyata ini adalah mayat raja yang kuat secara lahiriah tetapi lemah di dalam hati. Jika gadis kecil ini ditangani, apa yang bisa dilakukan Wang Chen? Oleh karena itu, saat itu keduanya juga sedang heboh. Namun, kegembiraan mereka tidak bertahan lebih dari satu detik sebelum mereka terkejut. Apakah mereka baru saja melihat zombie king mereka diledakkan? Mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi saat itu juga. Bagaimana situasinya bisa berubah begitu drastis? Melihat raja mayat hidup mereka diledakkan, mereka berdua dipenuhi rasa tidak percaya. Aku ingin kamu mati. Namun, saat Wang Chen dan dua pelindung mayat raja sekte terkejut, Xiao Yun tidak bereaksi sama sekali. Dia hanya menatap dingin kedua raja mayat yang dikirim terbang. Di bawah kekuatan yang luar biasa, kedua mayat raja dikirim terbang. Kemana pun mereka lewat, mereka mematahkan pohon yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan seluruh hutan menjadi kacau balau. Tepat ketika kedua raja mayat itu hendak hancur beberapa ratus meter jauhnya, mata Xiao Yun memerah dan dia mencibir. Desir-desir. Saat suaranya memudar, sosok gadis kecil itu menghilang dalam sekejap. Bang-bang-bang. Ketika gadis kecil itu muncul lagi, terdengar beberapa bunyi gedebuk. KKK. Yang terjadi selanjutnya adalah suara sesuatu yang pecah. Mengaum. Di tengah suara tabrakan dan pecah, dua mayat raja yang menjaga sekte raja mayat mulai melolong kesakitan. Ini, kecepatan yang luar biasa. Wang Chen hanya melihat apa yang terjadi ketika dia mendengar teriakan itu. Kecepatan yang luar biasa. Bahkan Wang Chen tidak bisa mengimbangi kecepatan Xiao Yun. Wang Chen yakin. Karena kecepatan absolutnya jelas tidak sebanding dengan kecepatan gadis kecil itu. Apa maksudnya ini? Dari segi kecepatan, gadis kecil itu hampir bisa menghancurkannya. Bahkan dewa surgawi biasa yang terlambat mungkin tidak mampu menandingi gadis kecil itu dalam hal kecepatan. Bukankah itu cukup untuk membuktikan segalanya? Kekuatan serangan yang mengerikan. Pada saat yang sama, di tengah suara retakan dan jeritan, sudut mulut Wang Chen bergerak-gerak saat dia melihat kedua mayat raja. Wang Chen sangat jelas tentang pertahanan raja zombie. Jika Wang Chen tidak menggunakan kemampuan ilahinya yang besar, pasti akan sulit baginya untuk menembus pertahanan kedua mayat raja. Bahkan jika kemampuan ilahi yang hebat digunakan, itu mungkin tidak dapat dengan mudah menembus pertahanan mereka. Tapi bagaimana dengan Xiao Yun? Di bawah kecepatan ekstrim, serangan sederhana ini, sebenarnya menyebabkan peti kedua raja mayat itu ambruk. Itu benar. Di tengah jeritan dan suara benturan, kedua mayat raja itu terlempar ke langit. Wang Chen dengan jelas melihat bahwa tubuh kedua mayat raja ini terdistorsi. Dada mereka telah ambruk, dan sepertinya akan ditembus. Kerusakan seperti ini, bahkan mendiang seniman bela diri dewa surgawi mungkin akan sulit menanggungnya, bukan? Hal ini membuat Wang Chen semakin tidak percaya. Bang, bang, bang. Namun, semua ini belum berakhir. Saat kedua mayat raja terlempar ke udara, sosok gadis kecil itu melintas dan menghilang di tempat lagi. Ketika gadis kecil itu muncul lagi, dia sudah berada tinggi di langit, muncul di depan dua mayat raja. Mengaum. Di tengah jeritan putus asa kedua mayat raja, gadis kecil itu menyerang dengan tegas. Boom, boom, boom. Telapak tangan gadis kecil itu langsung mengenai kepala kedua mayat raja. Telapak tangan sederhana muncul, tanpa sedikitpun kemewahan, dan tidak ada kekuatan menakutkan yang bisa dirasakan. Bang, bang. Namun, kedua telapak tangan inilah yang menghasilkan efek yang tak terbayangkan. Apa yang dilihat Wang Chen? Dia melihat di udara, di bawah kedua telapak tangan ini, teriakan kedua mayat raja berhenti tiba-tiba. Dia melihat kepala kedua mayat raja ini diledakkan. Wang Chen juga melihat saat kedua kepala mayat raja ini diledakkan, dua aura hijau memasuki tubuh gadis kecil itu di sepanjang lengannya. Aura kehidupan mayat raja. Melihat aura ini, sosok Wang Chen terdiam. Jika tidak ada yang tidak terduga, kedua aura chian itu adalah aura asal dari dua mayat raja. Ini adalah inti dari dua mayat raja, hal yang paling berharga. Ini juga merupakan energi paling penting yang mendukung mayat raja. Sekarang setelah life aura diserap, kedua mayat raja ini tidak mungkin mati lagi. Benar saja, tepat setelah dua gelombang energi dilahap, dua mayat raja tanpa kepala yang kepalanya sudah meledak berhenti dan menabrak hutan pegunungan seperti meteorit. Bang, bang, bang. Di tengah dua tabrakan yang teredam, debu tak berujung membubung. Kedua mayat raja ini tidak lagi memiliki gerakan sedikitpun. Dua mayat raja tingkat dewa surgawi yang sangat kuat langsung dibunuh oleh gadis kecil itu begitu saja. Semua ini membutakan mata Wang Chen. Ini bahkan membuat Wang Chen merasa seperti sedang bermimpi. Apakah dia benar-benar tidak salah lihat? Apakah ini benar-benar dilakukan oleh Little Yun? Ah tidak. Of. Dan impian Wang Chen dengan cepat menjadi kenyataan. Karena saat kedua mayat raja meninggal, tubuh kedua pelindung sekte raja mayat tiba-tiba bergetar, dan mereka memuntahkan darah dengan keras, wajah mereka menjadi semakin pucat. Deru keputus asaan mereka, deru ketakutan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Wang Chen, siapakah mayat rajamu? Raja mayat ini tidak mungkin sekuat itu. Kedua pelindung mayat raja sekte dianggap berantakan total. Kedua mayat raja ini dimurnikan oleh mereka setelah mengeluarkan dewa yang tahu berapa banyak usaha. Tapi sekarang, mereka terbunuh dalam hitungan detik begitu saja. Benar, dia terbunuh dalam hitungan detik. Kedua mayat raja ini bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hal ini membuat hati kedua pelindung mayat raja sekte mulai bergetar. Melihat Wang Chen, melihat Yun kecil, seolah-olah mereka melihat hantu. Saat ini, mereka berdua mulai merasa takut. Sebelumnya, saat mereka menemukan Wang Chen, keduanya sangat bersemangat. Menurut mereka, kemunculan Wang Chen di hadapan mereka saat ini hanyalah hadiah dari surga. Di mata mereka, Wang Chen adalah mangsa terbaik. Tapi sekarang, apa hasilnya sekarang? Mereka baru saja bertemu, dan kenyataan dengan kejam menghancurkan ilusi mereka berdua. Mimpi memang banyak, tapi kenyataannya sangat buruk. Kenyataan kejam membuat mereka berdua merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam jurang maut. Mayat raja mereka dihancurkan begitu saja. Karena mayat raja dihancurkan, lalu bagaimana dengan mereka? Karena penyihir kecil yang menakutkan ini bisa dengan mudah menghadapi mayat raja mereka, dia mungkin tidak akan lebih buruk dari mereka, bukan? Kedua pelindung itu diselimuti perasaan krisis yang besar. Memikirkan hal ini, keduanya mundur sedikit demi sedikit. Huff, secara alami kamu akan tahu kapan kamu mati. Mendengar suara ketakutan kedua pelindung mayat raja sekte, Wang Chen mencibir. Bukankah keduanya sebelumnya sangat sombong? Mengapa mereka ketakutan sekarang? Ini benar-benar pria yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Namun, sejujurnya, Yun kecil sungguh mengejutkan. Yun kecil. Memikirkan hal ini, Wang Chen memandang Yun kecil. Namun, dengan tampilan ini, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Ternyata ketika dia membunuh dua mayat raja, Yun kecil sudah kembali ke tanah dan berjalan menuju Wang Chen. Rambut panjangnya, tanpa disadari, tergerai dan kembali ke warna hitam pekat. Anehnya, matanya tidak lagi merah padam, tetapi kembali normal. Bahkan saat ini, wajah gadis kecil itu tampak sedikit pucat. Wajah muda dan lembut itu dipenuhi kelelahan, membuat orang merasa kasihan padanya. Ketika dia melihat sosok gadis kecil itu bergoyang seolah-olah dia akan jatuh ke tanah, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Suara mendesing. Dengan sekejap, saat gadis kecil itu jatuh ke tanah, Wang Chen memeluknya. Saat ini, tubuh gadis kecil itu sangat dingin, seperti bongkahan es. Kakak, lelah. Dipeluk oleh Wang Chen, gadis kecil itu memandang Wang Chen dengan lelah, tetapi segera menunjukkan sedikit senyuman. Namun, suaranya terdengar sangat lemah. Oke, beristirahatlah saat Anda lelah. Kakak ada di sini. Jangan khawatir. Mendengar kata-kata gadis kecil itu dan melihat senyum pucat itu, hati Wang Chen bergetar. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lembut. Gadis kecil ini sepertinya sangat kelelahan saat ini. En, Kakak, Yun kecil membantumu memberi pelajaran pada mereka yang ingin menindasmu. Tidak ada yang bisa menindas kakak. Mendengar kata-kata Wang Chen, gadis kecil itu tersenyum bahagia dan berkata dengan manis. Namun, suaranya menjadi semakin lembut, dan saat suaranya turun, dia langsung tertidur lelap. Melihat gadis kecil yang tertidur dengan tenang, mendengarkan kata-kata gadis kecil ini, Wang Chen tidak bisa menahan rasa kasihan. Saat ini, Wang Chen lupa identitas gadis kecil itu, melupakan situasi gadis kecil itu. Dia hanya ingin gadis kecil itu beristirahat dengan baik seperti ini. 3409. Melihat Xiao Yun pingsan, hati Wang Chen benar-benar mengepal. Untungnya, gadis kecil itu tertidur karena kelelahan dan tidak mengalami kecelakaan apapun. Saat itulah Wang Chen menghela nafas. Setelah menenangkan gadis kecil itu, barulah Wang Chen menoleh dan melihat ke arah dua pelindung mayat Raja Sekte di kejauhan. Setelah kedua orang ini memastikan bahwa Xiao Yun pingsan, mereka sebenarnya tidak ingin pergi. Senyuman dingin terlihat di sudut mulut mereka, menatap Wang Chen dengan mata penuh kebencian. Kedua orang itu tersenyum dingin dan berkata, Wang Chen, bagus. Sangat bagus. Saya tidak menyangka Anda memiliki cukup banyak harta karun tertinggi. Huh, Raja Mayat seperti itu terbuang sia-sia di tanganmu. Pelindung mayat Raja Sekte yang memimpin memandang Wang Chen dan mulai tersenyum dingin. Wang Chen, setelah membunuhmu, kami secara alami akan membantumu memurnikan Raja Mayat itu. Di dalam Sekte, kami juga akan menghadiahi kami Raja Mayat yang sempurna. Dua Raja Mayat yang hilang itu dihitung sebagai apa? Pelindung lainnya juga memandang Wang Chen dan mulai tersenyum dingin. Harus diakui, barusan, kedua orang itu benar-benar gemetar ketakutan. Wang Chen sebenarnya juga memiliki Raja Mayat. Terlebih lagi, kekuatannya sangat kuat. Mayat Raja dari kedua pelindung mereka sudah hampir selesai. Itu semua adalah Raja Mayat Dewa Langit Cakrawala kedua, bahkan mendekati Raja Mayat Dewa Langit Cakrawala ketiga. Raja Mayat, seberapa kuatkah dia? Tapi, itu ditembak satu kali oleh Raja Mayat kecil Wang Chen dalam sekejap mata. Bagaimana ini tidak mengejutkan kedua pelindung itu? Bahkan, mereka sempat berpikir untuk melarikan diri. Mereka menyesalinya, mereka merasa sakit hati. Mereka menyesal datang mencari Wang Chen, mencari Wol dan pulang tanpa dicukur. Tapi, keadaan berubah. Sekarang, mereka tidak berencana untuk pergi. Ketergantungan terbesar Wang Chen telah hilang. Dalam keadaan seperti itu, jika tidak membunuh Wang Chen, kapan mereka akan menunggu? Berpikir sampai di sini, mata kedua orang itu berkedip dengan cahaya yang tajam. Apa gunanya kehilangan dua Raja Mayat? Jika mereka bisa menjatuhkan Wang Chen, semuanya akan sia-sia. Sentimen yang terdengar sangat bagus. Mendengar perkataan kedua pelindung ini, Wang Chen sangat marah hingga dia tertawa. Apakah mereka ingin tinggal dan mencari masalah setelah melihat Xiao Yun kehilangan kemampuan bertarung? Mereka benar-benar tahu cara berpikir. Namun, bagaimana Wang Chen membiarkan mereka berhasil? Memikirkan hal ini, Wang Chen tanpa rasa takut menatap mata kedua orang itu. Haha, sombong sekali. Anda akan segera tahu apakah kita sedang membicarakan hal besar atau tidak. Melihat Wang Chen masih keras kepala, pelindung kepala itu mencibir. Tepat. Tepat. Huff. Wang Chen, kamu hanyalah seorang pejuang yang murni. Membunuhmu semudah membunuh semut bagi kami. Pelindung lainnya juga mencibir. Kekuatan seorang ahli murni yang sempurna. Ini adalah pemahaman mayat Raja Sekte tentang Wang Chen. Kenapa dia tidak bisa membunuh seniman bela diri seperti itu? Mengingat kekuatan dua penjaga mayat Raja Sekte, membunuh Wang Chen hanya dalam hitungan detik. Jika bukan karena kemunculan Raja Mayat kecil terkutuk itu, mereka tidak akan mendapat masalah seperti itu sekarang. Memikirkan hal ini, niat membunuh keduanya menjadi lebih kuat. Yang murni sempurna. Mendengar kata-kata keduanya, Wang Chen tercengang. Lalu, dia mencibir. Wang Chen ingat bahwa di Sekte Raja Mayat, dia telah menekan kekuatannya dan hanya menunjukkan kekuatan yang murni yang sempurna. Sepertinya ini adalah kesalahpahaman. Tak perlu dikatakan lagi, jika dia benar-benar hanya memiliki kekuatan yang murni yang sempurna, dia pasti akan mati hari ini. Kekuatan kedua pelindung ini berada pada tingkat Dewa Langit. Tapi sekarang, apa yang harus ditakutkan Wang Chen sekarang? Bagaimana kekuatan Wang Chen bisa sesederhana yang murni yang sempurna? Jika keduanya masih dalam kondisi puncaknya, Wang Chen perlu waspada. Namun, mayat Raja mereka dihancurkan. Oleh karena itu, keduanya menderita luka serius saat ini. Dalam keadaan seperti itu, mereka masih ingin membunuhnya. Bukankah ini sebuah lelucon besar? Mau bertarung? Lalu bertarung. Aku ingin melihat kemampuan apa yang kalian miliki. Berpikir sampai di sini, Wang Chen mulai tertawa dingin. Sembrono dan buta, kematian sudah dekat dan kamu masih mengutarakan omong kosong. Wang Chen, besiaplah untuk mati. Mendengar kata-kata Wang Chen, kedua pelindung sekter Raja Mayat meraum dengan marah. Suara mendesing. Saat suara itu memudar, keduanya langsung mengumpulkan aura di sekitar mereka, menyerbu ke arah Wang Chen satu demi satu. Mati. Melihat dua orang yang menyerbu, Wang Chen tidak panik sedikitpun. Gemuruh. Dengan raungan marah, aura Wang Chen juga tiba-tiba meletus. Sebelumnya, karena Xiao Yun, kekuatan Wang Chen belum terlihat. Sekarang, senang sekali membiarkan kedua orang ini melihat apakah kekuatannya berada pada tingkat yang murni atau tidak. Dewa Langit Cakrawala keempat. Melangkah ke level ini, Wang Chen belum bertarung. Hari ini, senang sekali menggunakan kedua orang ini untuk melihat betapa kuatnya kekuatannya. Gemuruh. Setelah aura Wang Chen meletus, langit dan bumi berubah warna dalam sekejap. Apa yang sedang terjadi? Xiao, ini, kekuatan Wang Chen sebenarnya. Mengikuti kekuatan Wang Chen yang tiba-tiba meletus, dengan ini, sosok dua pelindung mayat Raja Sekte yang menerkam ke arah Wang Chen berhenti, memperlihatkan ekspresi kaget. Dewa Langit, Wang Chen, kekuatanmu benar-benar telah mencapai tingkat Dewa Surgawi. Tidak, ini bukan hanya Dewa Surgawi. Dia, dia sebenarnya adalah Dewa Surgawi tingkat menengah. Merasakan aura Wang Chen, sosok mereka berhenti sejenak. Kedua pelindung mayat Raja Sekte berteriak tanpa sadar. Dewa Surgawi, Wang Chen sebenarnya adalah Dewa Surgawi. Terlebih lagi, kekuatannya, sebenarnya bukanlah Dewa Surgawi biasa. Kekuatan ini mencapai Dewa Surgawi tingkat menengah. Perlu diketahui, kedua orang yang merupakan pelindung Sekte Raja Mayat ini, kekuatan mereka hanyalah Dewa Langit Cakrawala ketiga dan Dewa Langit Cakrawala keempat. Kekuatan Wang Chen ini sebenarnya tidak kalah sedikitpun dengan mereka. Ini hanyalah Tuhan yang tahu betapa jauh berbedanya dengan informasi dari Sekte Raja Mayat. Merasakan kekuatan Wang Chen, pupil kedua orang itu tiba-tiba mengerut. Tidak bagus, cepat mundur. Kita tidak bisa membunuhnya. Di tengah keheranan mereka, kedua pelindung mayat Raja Sekte saling bertukar pandang dan buru-buru berteriak. Saat suara mereka memudar, kedua orang itu dengan paksa menghentikan sosok mereka, ingin mundur ke belakang. Mau berangkat sekarang? Sangat terlambat. Melihat dua pelindung mayat Raja Sekte yang ingin melarikan diri, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman dingin. Kekuatan kedua orang ini bahkan lebih lemah dari yang dibayangkan Wang Chen. Sebelumnya, Wang Chen masih berpikir bahwa kedua orang itu adalah seniman bela diri Dewa Surgawi tingkat menengah. Tapi kalau dilihat sekarang, kekuatan kedua orang ini hanya seperti itu. Pelindung mayat Raja Sekte tidak cukup kuat. Apalagi kedua orang itu sedang terluka saat ini. Apakah mereka dapat melepaskan 70 atau 80 persen kekuatan puncak mereka masih belum diketahui? Lebih penting lagi, orang-orang dari Sekte Raja Mayat unggul dalam mengendalikan Raja Mayat untuk bertarung. Sekarang setelah kedua orang ini kehilangan Raja Mayat mereka, bagaimana mereka masih bisa bersaing dengannya? Tinju mengejutkan surga. Berpikir sampai di sini, sosok Wang Chen melaju ke depan. Buk, buk, buk. Dalam sekejap, Wang Chen mengambil tujuh langkah berturut-turut. Tujuh langkah mengejutkan surga melangkah keluar, langit dan bumi berubah warna. Pegunungan jiwa yang telah berangkat mulai bergetar. Gemuruh. Langit dan bumi terdistorsi. Tujuh langkah Wang Chen ini seakan membalikkan alam semesta. Tekanan gravitasi yang mengerikan menekan. Seketika, sosok kedua pelindung mayat Raja Sekte berhenti sejenak. Seolah-olah mereka jatuh ke dalam rawa, tidak mampu meningkatkan kecepatan sama sekali. Yang satu bimbang sementara yang lain bimbang. Namun Wang Chen berhasil menyelinap di belakang keduanya karena tarikan gravitasi. Bang. Detik berikutnya, Heaven Socking Fish langsung bergemuruh. Ukulan Wang Chen ini langsung mengenai pelindung Sekte Raja Mayat Dewa Langit Cakrawala ketiga yang mendarat di belakang. Mengaum. Setelah tinju mengejutkan surga ini bergemuruh, seluruh tubuh Wang Chen berubah menjadi binatang raksasa kuno, terbakar dengan nyala api di sekujur tubuhnya, menyapu ke arah pelindung Sekte Raja Mayat Dewa Surgawi Cakrawala ketiga ini. Tidak. Merasakan hembusan udara yang kuat di belakangnya, merasakan ancaman kematian, pelindung Sekte Raja Mayat yang dikurung oleh Wang Chen, tampaknya terikat oleh kekuatan tak terlihat berteriak panik. Wang Chen, jangan pikirkan itu. Tidak dapat melarikan diri, dalam keadaan seperti itu, Tetua Sekte Raja Mayat Dewa Langit Cakrawala ketiga hanya bisa berbalik dan memblokir serangan Wang Chen. Seekor belalang mencoba menghentikan kereta. Melihat pelindung Dewa Surgawi Cakrawala ketiga yang memblokirnya, Wang Chen mengungkapkan sedikit cibiran yang menghina. Dewa Langit Cakrawala ketiga, Wang Chen yang sekarang bisa hancur total. Terlebih lagi, ini hanyalah pelindung mayat Raja Sekte yang terluka parah dan kehilangan Raja Mayatnya. Mati. Cahaya dingin langsung muncul di mata Wang Chen. Bang. Gelombang gemuruh yang teredam langsung meledak di tengah raungan marah Wang Chen. ARGH. Serangkaian tangisan menyedihkan segera terdengar di tengah-tengah keributan. Kayu, kayu. Darah segar menyembur deras. Gerakan yang diblokir oleh pelindung Sekte Raja Mayat Langit Cakrawala ketiga ini langsung dipatahkan oleh Wang Chen. Itu hanya untuk melihat di tengah langit yang penuh kabut darah, kedua lengan pelindung ini langsung diledakkan oleh Wang Chen. Bergumam. Di tengah darah segar, sosok pelindung mayat Raja Sekte ini langsung terlempar dengan ganas seperti batu raksasa. Apa? Sangat kuat. Melihat rekannya diledakkan, ekspresi Dewa Surgawi Cakrawala keempat yang memimpin berubah lebih drastis saat ini. Kekuatan Wang Chen entah seberapa kuat dari yang dibayangkan. Dewa Langit Cakrawala keempat. Tidak. Ini mungkin bukan pembangkit tenaga listrik Cakrawala keempat biasa, bukan. Dia jelas bukan tandingannya. Berpikir sampai di sini, lelaki tua itu semakin melaju, ingin melarikan diri. Saat ini, lelaki tua itu sangat ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Benar-benar tahun yang sial. Keluar hari ini, sepertinya dia lupa melihat almanak. Awalnya mengira bahwa menemukan Wang Chen akan menjadi peluang keberuntungan yang sangat besar. Tapi kalau dilihat sekarang, bagaimana ini bisa menjadi sebuah keberuntungan? Ini hanyalah sebuah bencana. Wang Chen. Bintang jahat sialan ini, tidak hanya menghancurkan raja mayatnya, sekarang, dia bahkan melukai rekannya dengan serius, membuatnya jatuh dalam bahaya. Jika dia sudah lama mengetahui bahwa ini akan terjadi, dia seharusnya memanfaatkan saat raja mayat kecil itu tidak sadarkan diri sekarang dan menarik semua perhatian Wang Chen. Dan bukannya tertinggal karena keserakahan sesaat. Sekarang, keserakahan sesaat ini membuatnya jatuh ke dalam situasi tanpa harapan. Merasakan Wang Chen mengejarnya sekali lagi, pelindung yang memimpin ini benar-benar bingung. Pergi, Anda tidak punya tempat untuk pergi. Hari ini, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Saat pelindung yang memimpin itu mengeluh tanpa henti, dengusan dingin Wang Chen terdengar sekali lagi. Melihat pelindung di depannya, pada saat ini, ekspresi Wang Chen sedingin es. Pelindung Dewa Langit Cakrawala ketiga itu sudah terluka para olehnya. Kedua lengannya meledak, organ dalamnya hancur olehnya. Biarpun dia tidak bisa mati, luka seperti ini juga cukup membuat pelindung itu menderita, membuatnya kehilangan semua kekuatan tempurnya untuk waktu yang singkat. Sekarang, pelindung ini pergi. Bagaimana Wang Chen bisa membiarkannya melarikan diri? Cakrawala keempat, sangat bagus. Wang Chen ingin melihat betapa kuatnya pelindung Cakrawala keempat ini. Pengasingannya yang tertutup kali ini tidak hanya meningkatkan kekuatannya, dia bahkan memahami kemampuan ilahi yang benar-benar baru. Ini adalah kemampuan ilahi miliknya. Wang Chen ingin melihat seberapa besar kekuatan yang bisa dihasilkan oleh kemampuan ilahi ini. Tanda Surgawi 3410 Tanda Surgawi Melihat pelindung Sekter Raja Mayat yang tersisa hendak melarikan diri, Wang Chen mendengus dingin dan melepaskan kekuatan suci baru yang telah dia pahami. Kebetulan dia belum melepaskan kekuatan suci ini sejak dia memahaminya. Hari ini, dia akan menggunakan pelindung Sekter Raja Mayat ini untuk menguji seberapa kuat kekuatan suci ini. Membunuh Saat memikirkan hal ini, energi Wang Chen meledak dari tubuhnya. Gemuruh Dalam sekejap, seluruh langit berguncang. Swash 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 Dalam sekejap mata, seluruh kehampaan terdistorsi. Dengan Wang Chen sebagai pusatnya, Dao dalam kehampaan dalam radius seribu meter menjadi kacau. Jejak Dao Surgawi tampaknya telah terwujud dan saling bersilangan. Tanda Surgawi Langkah ini dipahami oleh Wang Chen berdasarkan ekstremitas Dao. Dibandingkan dengan cahaya reinkarnasi yang juga dipahami berdasarkan ekstremitas Dao, tanda Surgawi ini mungkin lebih mendominasi. Puluhan ribu jejak Dao terwujud dan saling bersilangan, terjalin membentuk jaring Surgawi yang besar. Gemuruh Akhirnya, jaring Surgawi bergabung dengan suara gemuruh yang keras dan berubah menjadi jejak Dao Surgawi besar yang menyapu pelindung Sekter Raja Mayat. Ini adalah kekuatan ilahi yang ditingkatkan dari pencekikan Dao Surgawi cahaya reinkarnasi. Jika cahaya reinkarnasi dikatakan menghilangkan ruang waktu dan mengendalikan waktu, mengubah Dao Surgawi menjadi jaring Surgawi dan ribuan bilah, maka tanda Surgawi ini adalah gerakan yang memfokuskan seluruh kekuatannya pada kekuatan membunuh. Ribuan bilah pedang menyatu menjadi satu, menyebabkan kekuatan membunuhnya meningkat entah berapa kali lipat. Suara mendesing Saat Dao Surgawi yang tak ada habisnya menyatu, aura kuat meledak, merobek seluruh kehampaan. Suara mendesing Suara yang dalam terdengar Tanda Surgawi yang besar itu seperti bima sakti yang turun dari sembilan langit, menjerat pelindung Sekter Raja Mayat dengan sifat mematikan yang mengerikan. Ini sangat kuat, oh tidak. Kekosongan itu kacau, dan langit serta bumi terdistorsi. Seolah-olah seluruh energi di dunia terhisap dalam sekejap. Melihat tanda Surgawi besar itu menyapu, ekspresi pelindung Sekter Raja Mayat berubah drastis. Itulah kekuatan tanda Surgawi. Itu adalah kekuatan yang paling kuat dan paling sulit untuk dipahami di dunia. Bagaimana Wang Chen bisa memahami kekuatan ilahi seperti itu? Ini adalah misteri hebat. Meskipun penjaga Sekter Raja Mayat dapat merasakan bahwa Wang Chen masih sedikit asing dengan kemampuan ilahi yang hebat ini, aura menakutkannya sudah cukup untuk membuat penjaga Sekter Raja Mayat ketakutan. Ah, istirahatlah untukku. Pelindung Sekter Raja Mayat meraung dengan ganas ketika dia melihat tanda Surgawi miring seperti bima sakti dan menyapu dengan kekuatan yang tak terhentikan dan kecepatan yang menakutkan. Seluruh kekosongan terdistorsi karena disegel oleh Wang Chen. Mencoba melarikan diri, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Terus melarikan diri hanya akan menyebabkan dia jatuh ke dalam situasi yang lebih pasif. Daripada itu, dia lebih baik bertaruh. Istirahat akhirat. Memikirkan hal ini, pelindung Sekter Raja Mayat meraung dengan ekspresi ganas. Penghancur dunia bawah. Ini juga merupakan kemampuan ilahi yang kuat. Ini bisa dikatakan sebagai kemampuan ilahi yang hebat. Hah iya. Saat segel rumit terbentuk, seluruh dunia menjadi gelap gulita. Aura sedingin es berkumpul dari segala arah. Dalam sekejap mata, langit menjadi gelap. Seluruh dunia sepertinya telah berubah menjadi sembilan neraka. Di neraka ini, semua aura dingin berkumpul dan akhirnya membentuk Dewa Neter yang besar. Dewa dunia bawah dari neraka memegang bila kematian dan menebas bekas luka langit yang besar. Itu sebenarnya energi dari neraka. Energi kematian. Bagus. Sangat bagus. Sepertinya Anda telah membunuh banyak orang. Anda hanya dapat memahami kemampuan surgawi kematian melalui pembantaian tanpa akhir, bukan? Kemampuan ilahi ini sangat kuat. Tapi itu tidak cukup. Melihat Dewa Neter yang besar mengembun, Wang Chen sangat marah sehingga dia malah tertawa. Ini adalah kemampuan kematian ilahi. Ini adalah kemampuan ilahi dari neraka. Kemampuan ilahi ini pasti dibangun dari darah dan tulang yang tak ada habisnya. Tidak diketahui berapa banyak hal yang telah dilakukan penjaga sektor raja mayat ini hingga menimbulkan murka surga dan kebencian manusia atas kemampuan ilahi ini. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak marah? Langkah ini sangat kuat. Namun, itu hampir tidak bisa dianggap sebagai kemampuan ilahi yang hebat. Jika kekuatan pelindung ini masih berada di puncaknya, dia mungkin benar-benar mampu bersaing dengan Wang Chen dengan gerakan ini. Tapi sekarang, penjaga mayat raja sekte ini terluka parah. Bagaimana dia bisa melawannya? Tanda langitnya pasti akan lebih kuat. Bunuh dia. Saat memikirkan hal ini, Wang Chen membentuk jimat di tangannya dan berteriak. Ledakan. Saat energi dalam dantian kecil Wang Chen meledak, bekas luka surgawi, yang tampak seperti bima sakti, tiba-tiba bergetar. Mengaum. Seperti binatang raksasa yang turun dari langit, tanda surgawi mengeluarkan suara gemuruh dan menyerang Dewan Eter. Gemuruh. Dalam sekejap mata, terjadi tabrakan yang menggemparkan bumi dan ledakan dahsyat terdengar. Hua Hua Hua. Dua kemampuan ilahi yang kuat bertabrakan, menghasilkan gelombang udara mengerikan yang seperti gelombang nyata yang menyapu ke segala arah. Dalam radius 10 juta meter, semua pohon langsung berubah menjadi abu, dan semua batu besar meledak dengan suara gemuruh yang keras. Seluruh hutan sepertinya terbalik. Suosh suosh suosh. Tanda surgawi dan Dewan Eter terjerat. Serangkaian suara membosankan terdengar. Di tengah ledakan dan suara tumpul, energi tanda surgawi dan energi Dewan Eter terkuras setiap detiknya. Hanya dalam waktu singkat, Dewan Eter berubah menjadi ilusi. Bagaimana mungkin Dewan Eter yang lemah bisa menolak tanda surgawi yang telah menggabungkan ribuan dao besar? Setidaknya, Wang Chen lebih unggul. Merusak. Melihat Dewan Eter berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan Dewan Eter berubah menjadi ilusi seolah-olah bisa runtuh kapan saja, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin dan mendengus. Ledakan. Saat Wang Chen mendengus dingin, semua energi tanda surgawi meledak. Ledakan. Dengan ledakan keras yang mengguncang gunung dan sungai, Dewan Eter hancur. Energi yang tersisa dari tanda surgawi menyapu penjaga sekte raja mayat. Tidak. Melihat kemampuan ilahinya dipatahkan dan tanda surgawi menyapu, murid penjaga sekte raja mayat menyusut saat dia berteriak ketakutan. Bang. Dalam kepanikan, penjaga sekte raja mayat ini memuntahkan setegup darah segar, dengan kuat menahan perasaan pingsan, melawan dengan sekuat tenaga. Ark. Meskipun itu hanya sisa kekuatan dari tanda surgawi, itu juga sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh penjaga sekte raja mayat yang terluka parah ini dengan tergesa-gesa. Itu hanya untuk mendengar tangisan yang menyedihkan. Penjaga mayat raja sekte itu terlempar seperti batu raksasa. Dewa langit Cakrawala keempat. Hanya demikian. Melihat penjaga sekte raja mayat alam dewa surgawi Cakrawala keempat ini diledakan terbang, Wang Chen berkata sambil mendengus dingin tanpa ekspresi. Wuss. Saat berbicara, Wang Chen menghilang di tempat. Melangkah keluar dengan rising azure cloud, Wang Chen meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Menampilkan momentum cahaya yang mengalir, kecepatan Wang Chen membuat orang semakin sulit melihat dengan jelas. Tinju Kaisar Surgawi. Merangsang kekuatan garis keturunannya, Wang Chen langsung meledakan tinju Kaisar Surgawi. T. Jangan. Melihat Wang Chen benar-benar muncul di depannya sekali lagi dalam sekejap mata, penjaga sekte raja mayat yang masih dalam proses terlempar dan belum mendarat di tanah berteriak ngeri. Saat ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kematian. Benar sekali. Tepat pada saat ini, penjaga sekte raja mayat ini merasakan panggilan kematian. Sudah berapa tahun sejak dia melangkah ke jalur Marsial Dao. Berapa banyak orang yang telah dia berikan kematian. Ia tidak menyangka kematian benar-benar menimpannya hari ini. Terlebih lagi, sudah sangat dibersihkan. Hal ini membuat hati penjaga sekte raja mayat bergetar. Bang. Kecuali, meskipun penjaga sekte raja mayat ini mengaum, apa gunanya? Namun pukulan Wang Chen sudah mendarat. Suara benturan yang teredam mirip dengan ledakan guntur yang teredam. Gemuruh. Kabut darah tersebar di seluruh langit. Ark. Tangisan menyedihkan terdengar. Penjaga mayat raja sekte ini langsung diledakkan keruntuhan dengan kejam. Faktanya, terlihat dengan mata telanjang, seluruh tubuh penjaga sekte raja mayat ini terdistorsi dan berubah bentuk. Aula suci sembilan surga. Melukai serius penjaga sekte raja mayat ini dengan satu gerakan, Wang Chen berkata sambil mendengus dingin tanpa ekspresi. Dengan gerakan ini, Wang Chen berhenti. Jika dia berusaha sekuat tenaga, dia mungkin sudah menembak penjaga sekte raja mayat ini. Namun Wang Chen tidak mau melakukannya. Penjaga sekte raja mayat langit cakrawala keempat ini, serta penjaga sekte raja mayat yang sudah terluka parah sebelum ini dan belum bisa berdiri sampai sekarang, kedua orang ini adalah pembangkit tenaga listrik mutlak. Meskipun mereka adalah orang-orang mayat raja sekte, kekuatan tempur mereka lebih rendah daripada seniman bela diri biasa. Tapi jadi apa? Tidak peduli apa, mereka juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan para arhat di Aula Suci Sembilan Surga. Jika dia bisa membiarkan para arhat itu menggabungkan kedua orang ini, kekuatan mereka mungkin akan menjadi lebih kuat. Aula Suci Sembilan Surga miliknya pasti akan menjadi lebih kuat juga. Bagaimana Wang Chen bisa menyanyiakan sumber daya seperti itu? Gemuruh. Setelah Wang Chen mengeluarkan Aula Suci Sembilan Surga, seluruh kekosongan terdistorsi. Dalam sekejap, Wang Chen membawa kedua orang itu dan muncul di dalam Aula Suci. Penindasan Aula Suci Memasuki Aula Suci Sembilan Surga, Wang Chen bahkan tidak memberi kedua orang ini kesempatan untuk mengatur nafas dan kembali sadar, langsung mengerahkan Aula Suci untuk menekan mereka. Kedua orang itu sama-sama terluka parah. Dengan kerja sama delapan belas arhat, mengapa Wang Chen khawatir tidak mampu menekan kedua orang ini? Bangun. Mengikuti dengusan dingin Wang Chen, segera, Aula Suci yang tak ada habisnya tersapu. Ah, tidak, Wang Chen, apa yang kamu lakukan? Sialan, kamu akan menyempurnakan kami menjadi boneka. Anda tidak bisa seperti ini. Sekte Raja Mayat kami tidak akan melepaskanmu. Anda tidak bisa seperti ini. Aula Suci tersapu, merasakan memudarnya ingatan, merasakan suntikan keinginan Wang Chen. Dengan ini, dua tetua mayat Raja Sekte yang terluka parah benar-benar ketakutan. Hal apa yang paling membuat orang takut? Kematian. Tidak. Bukan kematian. Yang lebih menakutkan dari kematian adalah tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Sekarang, Wang Chen akan memberi mereka hasil seperti ini. Bagaimana ini tidak membuat keduanya takut. Di tengah suara gemuruh, kedua orang itu ingin berjuang sekuat tenaga. Namun, perjuangan mereka tidak berdaya. Dengan kekuatan absolut, Wang Chen telah mengendalikan situasi. Hal itu menyebabkan dua pelindung mayat Raja Sekte melolong ketakutan dan putus asa. Terima kasih telah menonton!